Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 109. Tetapi penghuni kasatrian Yeang lain, Yeang tanpa M rekasa dari telah terentang jarak dengan kedua remaja itu, justru telah M mencertawakan cerita itu. Katanya kalian bermimpi di siang hari. Orang Yeang dikalahkan oleh pelayan dalam itu mungkin sebangsa pencuri ayam yang sedang mabuk. Sementara itu, kau telah membual bahwa seseorang M impu meruntuhkan tebing-tebing pada sedip pegunungan. Aku tidak membual. Aku melihat sendiri jawab salah seorang dari kedua remaja itu. Kau melihat di dalam M impu jawab seorang anak muda sambil mendorong dahi remaja itu. Remaja, murid mah isap bukat itu yang menjadi marah. Katanya jangan berbuat sesuka hatimu. Kau kira kepalaku harganya SMA dengan tumitmu. Anak muda Yeang mendorong dahi renu ya itu justru tertawa. Justru sekali lagi ia mendorong dahi anak itu dengan jari-jarinya sambil berkatahi, kau mau marah. Remaja itu em menepis tangan yang mendorong dahinya itu. Tetapi agaknya tangannya mendorong terlalu keras, sehingga anak em udah Yeang em mendorong dahinya itulah yang ka emudian marahka sakiti tanganku, tetapi remaja itu menjawab kau rendahkan kepalaku. Kau mau apa bentak anak muda itu? Aku tidak mau. Aku tidak em em biarkan kepalaku kau sentuh seperti itu remaja itu pun em em bentak pula. Aku tidak peduli. Aku ingin bukan saja menentuh dahimu, tetapi em rem as rambutmu anak muda itu benar-benar mengulurkan tangannya untuk menggapai kepala remaja itu. Tetapi remaja itu bergeser surut. Sekali lagi tangannya menepis. Justru lebih keras sehingga anak muda itu benar-benar kesakitan. Anak muda itu benar-benar marah. Tangannya tiba-tiba saja terayun ke wajah remaja Yeang em menolak di remas rambutnya itu. Remaja Yeang seorang lagi terkejut melihat tayunan tangan itu. Rasa-rasanya ia ingin meloncat menahan tangan itu. Tetapi ternyata bahwa tangan itu tidak em mengenai sasarannya. Remaja Yeang diserang wajahnya itu dengan cepat bergeser mundur. Seakan-akan ia bergerak begitu saja di luar sadarnya. Anak muda Yeang em mengayunkan tangannya tetapi tidak mengenainya justru menjadi semakin marah. Apalagi ketika para bangsawan muda Yeang tinggal di Kasatrian dan em melihat. Peristiwa itu tertawa hampir serentak. Karena itu maka hati bangsawan muda itu menjadi semakin panas. Tetapi sebaliknya remaja yang merasa direndahkan itu pun menjadi marah pula. Meskipun ia sadar bahwa anak muda itu lebih besar daripadanya, tetapi kemarahannya serta harga dirinya mendorongnya untuk melawan. Anak-anak muda yang lain sama sekali tidak berusaha untuk melerainya. Mereka justru bertepuk tangan dan em memanasi suasana agar keduanya benar-benar berkelahi meskipun sama sekali tidak seimbang. Bahkan seorang anak muda berteriak pukul saja anak itu. Pukul mulutnya agar tidak dapat em em bual lagi. Anak muda Yeang marah itu em emang em mencoba sekali lagi em memukul mulut remaja itu. Tetapi remaja yang tidak mau diinjak harga dirinya itu sudah siap untuk melawannya. Yang tidak diharapkan em em emang terjadi. Dipanas-panasi oleh anak-anak muda Yeang lain, maka keduanya benar-benar telah berkelahi meskipun tidak seimbang. Remaja yang seorang lagi tidak sempat untuk em mencegah saudaranya Yeang berkelahi itu. Ia hanya dapat memperhatikan dengan tegang. Namun ia pun telah bersiap jika terjadi kecurangan dalam perkelahian itu. Tidak seorang pun dapat mengatakan, kena apa kedua orang remaja itu sama sekali tidak menjadi ketakutan menghadapi anak-anak muda yang lebih besar dan lebih banyak itu. Bahkan kedua orang remaja itu sendiri tidak em enya dari bahwa hal itu em merupakan salah satu akibat dari tempaan lahir dan batin Yeang diberikan tidak secara langsung oleh ma isapukat. Demikianlah, maka kedua orang yang tidak sama besar itu telah berkelahi. Semula anak-anak muda Yeang bertepuk dan bersorak-sorak itu sama sekali tidak memperhatikan apa yang telah terjadi. Mereka em memang ingin remaja itu menjadi jera untuk em em buat dan meniombongkan diri. Tetapi Yeang terjadi kemudian em em buat mereka menjadi berdebar-debar. Tepuk tangan dan sorak itu semakin lama menjadi semakin merendah dan akhirnya hampir berhenti sempat sekali. Yang mereka lihat adalah, anak muda Yeang jauh lebih besar itu segera mengalami kesulitan. Para bangsawan muda itu em memang menjadi tegang. Untuk beberapa saat mereka tidak yakin akan pengelihatan em mereka. Sebagian dari em mereka em mengira bahwa anak muda itu em masih belum bersungguh-sungguh, sehingga ia nampak seakan-akan terdesak. Bangsawan muda itu em memang menjadi sangat marah ketika serangan anak itu mampu em mengenai tubuhnya, bahkan telah mendorongnya beberapa langkah surut. Karena itu, maka ia pun telah em menghentakkan kemampuannya. Ia tidak mau dipermalukan di hadapan saudara-saudaranya Yeang menghuni kasatrian itu. Dalam pada itu, maka serangan-serangannya yang datang beruntun em memang sekali-sekali mampu em mengenai lawannya yang masih remaja itu. Bahkan anak itu sekali terlempar dan jatuh berguling. Tetapi anak itu segera melenting bangkit dan siap untuk berkelahi lagi. Remaja itu em memang em menjadi liat. Meskipun ia baru menguasai unsur-unsur gerak Yeang sederhana dan dasar-dasarnya saja, tetapi karena tubuhnya Yeang ditempa dalam lingkungan alam yang luas, maka tubuh kecilnya itu seakan-akan menjadi sangat liat dan kuat dibanding dengan remaja sebaikannya. Kebiasaannya em em perhatikan berbagai macam binatang em em buatnya seakan-akan dengan gerak naluriah menirukannya. Itulah sebabnya, maka bangsawan remaja itu justru mampu mengimbangi saudaranya yang sudah lebih tua. Perkelahian itu ternyata berlangsung cukup lama. Bangsawan Ye yang lebih tua itu semakin lama em menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan bangsawan yang lebih muda itu semakin sering em mengenai sasarannya. Bahkan kening bangsawan muda itu mulai em em biru. Pipinya menjadi lembab dan dadanya serasa em menjadi sesak. Beberapa kali kaki anak yang masih sangat muda itu sempet em mengenai dadanya. Para bangsawan muda yang ada di kasatrian itu em emang menjadi haran. Bahkan sawung kemarah Ye yang juga melihat perkelahian itu em menjadi haran. Ia sama sekali tidak em mengira bahwa remaja Ye yang menjadi murid maisa pukat, yang dianggap terbelakang itu em em miliki kemampuan Ye yang dapat mengimbangi saudara-saudaranya Ye yang lebih tua. Bahkan ternyata anak itu bukan saja mampu em em ngimbangi. Dengan unsur gerak yang sederhana itu nampaknya anak itu cukup em apan menghadapi saudaranya yang lebih besar dan lebih tua Ye yang berlatih di bawah seorang guru yang dianggapnya lebih baik dari pelayan dalam itu. Para bangsawan muda yang kemudian di em 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 atung itu mulai digelitik oleh perasaan mereka. Mereka pun em merasa tersinggung atas kekalahan saudaranya terutama yang seperguruan. Apalagi em mereka merasa lebih besar dan lebih tua. Bahkan lebih dahulu berlatih olahkan huragan. Semula mereka em emang merasa segan untuk berbuat sesuatu terhadap anak-anak yang masih lebih kecil dari mereka. Tetapi semakin lama bangsawan muda itu semakin mengalami kesulitan. Tetapi dalam pada itu, bangsawan yang masih remaja Ye yang seorang lagi itu pun telah bersiap pula. Jika seorang yang lain mengganggu perkelahian itu, maka ia pun akan segera melibatkan diri apapun yang akan terjadi. Bahkan seandainya bangsawan-bangsawan muda Ye yang lebih besar itu akan mengeroi oknya beramai-ramai. Namun ketika anak-anak muda itu mulai bergerak, sementara remaja yang seorang lagi telah em melangkah maju, maka dua orang pelayan dalam Ye yang bertugas dan kebetulan berkeliling kasatrian telah em melihat perkelahian itu. Bergegas mereka mendatangi. Semula mereka mengira bahwa bangsawan-bangsawan em udah penghuni kasatrian itu sedang berlatih. Tetapi ternyata mereka benar-benar berkelahi di antara mereka. Karena itu, maka dengan CMAS kedua pelayan dalam itu berusaha untuk melerai, sementara bangsawan muda yang sedang berkelahi itu seakan-akan sudah tidak em em punya kesempatan lagi untuk em em pertahankan diri. Cukup, cukup cegah salah seorang pelayan dalam, sementara kawannya berusaha untuk em mendorong mereka yang sedang berkelahi itu saling menjauhkan diri. Kalian tidak boleh berkelahi berkata pelayan dalam itu. Bukan salahku sahut remaja itu. Iya Ye yang bersalah seorang bangsawan muda menyaut. Siapapun Ye yang bersalah, tetapi Raden tidak boleh berkelahi di antara kalian, berkata pelayan dalam itu. Para bangsawan muda itu termangu-mangu sejenak. Seandainya mereka belum tahu bahwa para pelayan dalam itu juga em em miliki KM empuan bertempur yang tinggi sebagaimana para prajurit, maka mereka tentu tidak mendengarkan kata-kata mereka. Apalagi ketika pelayan dalam itu berkata kami adalah petugas-petugas yang mendapat wawenang. Baik karena tugas dan kedudukan kami maupun wawenang dari Pangeran Kuda Pratama. Karena itu, kami mohon, perkelahian ini dihentikan. Ia sudah menghina aku berkata remaja yang berkelahi itu. Sudah, sudah cegah pelayan dalam itu semuanya akan diselesaikan oleh Pangeran Kuda Pratama. Kami akan menghadap dan em em berikan lawan tentang perkelahian ini. Raden bersama-sama tentu akan dipanggil menghadap. Tanda petik. Bangsawan-bangsawan muda itu terdiam. Mereka mulai dapat em em pergunakan penalaran mereka. Pangeran Kuda Pratama dapat marah kepada mereka dan mengambil tindakan atas mereka, karena Pangeran Kuda Pratama em em punya wawenang untuk menghukum mereka. Tetapi perkelahian itu sudah terjadi. Karena itu, maka hal itu harus dilaporkan kepada Pangeran Kuda Pratama. Ketika laporan itu sampai kepada Pangeran Kuda Pratama, maka Pangeran Kuda Pratama telah em memanggil em mereka dan beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu. Bahkan keempat orang yang telah diangkat menjadi guru para bangsawan muda itu. Dengan nada dalam Pangeran Kuda Pratama berkata perkelahian itu sangat tidak pantas. Para bangsawan muda itu menundukan kepalanya. Sementara Pangeran Kuda Pratama bertanya apa sebabnya kalian berkelahi? Apakah guru-guru kalian mengeluarkan kepada kalian, agar kalian yang satu dengan yang lain harus berkelahi? Tidak ada yang segera menjawab, sehingga Pangeran Kuda Pratama harus mengulangi pertanyaannya. Aku ingin mendengar jawaban kalian, agar guru-guru kalian ikut mendengar berkata Pangeran Kuda Pratama kemudian. Bangsawan-bangsawan muda penghuni kasatrian itu termangu em mangu. Sementara M. Pukam Jangan dan kedua orang guru yang lain saling berpandangan. Baru kemudian M. Pukam Jangan berkata sebaiknya kalian em memang mengatakan apa yang telah terjadi agar Pangeran Kuda Pratama dapat menentukan tindakan yang akan diambilnya. Yang salah akan dinyatakan salah, yang benar akan diniatakan benar. Ya sahut Pangeran Kuda Pratama perkelahian seperti itu tidak boleh terulang kembali. Ternyata yang lebih dahulu menceritakan persoalan yang terjadi di kasatrian itu adalah bangsawan-bangsawan remaja murid Mahisa Pukat. Keduanya tahu, bahwa sebenarnya Mahisa Pukat tidak menghendaki keduanya berceritera tentang kelebihannya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyi ikan seluruhnya karena sebab dari perkelahian itu adalah justru karena keduanya telah terdorong di luar kendali, menceritakan tentang kelebihan Mahisa Pukat. Yang ditekankan oleh remaja itu adalah perlakuan saudara-saudara mereka yang lebih besar dengan mendorong dahi salah seorang remaja itu dengan jari-jari. Perlakuan yang tidak disenangi oleh remaja itu. Pangeran Kuda Pratama mengangguk-anggukah. Kepada anak muda yang telah berkelahi itu Pangeran Kuda Pratama bertanya apakah kau telah mendorong kepalanya dengan jari-jarimu. Tetapi tidak terlalu keras jawab anak muda itu. Yang penting bukan keras atau tidak keras. Tetapi aku tidak senang kepalaku menjadi sasaran permainan remaja itu menyaut. Namun empu, kamen janganlah ye yang menila seharusnya kalian tidak melawan terhadap saudara-saudara ye yang lebih tua. Kecuali kalian harus menghormati saudara-saudara kalian yang lebih tua umurnya, juga jika terjadi perselisihan, maka kalianlah yang akan me ngalami kesulitan. Terakhir kalian hanya dapat mengadu. Aku tidak mengadu jawab remaja itu dan aku sama sekali tidak mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Akhirnya kau tentu hanya dapat menangis dan menandu itulah jawab empu kamen jangan ye yang belum sempat bertemu dengan empu sidikara. Aku tidak menangis dan aku juga tidak mengadu. Anak itu hampir berteriak. Jangan ingkar nger berkata empu kamen jangan jika kau tidak em menangis sambil mengadu, maka kita semuanya tentu tidak akan dipanggil Pangeran Kuda Pratama. Sebelum anak itu menyahut, maka Pangeran Kuda Pratama lah yang menjawab anak itu em emang tidak emeng adu dan sama sekali tidak menangis. Tetapi para pelai andalam yang melihat keduanya berkelahi dan merekap pun telah melerai dan melaporkannya kepadaku sehingga aku telah memanggil kalian semua. Empu kamen jangan termangu emangu. Tetapi nampak pada sorot matanya bahwa ia tidak percaya. Karena itu, maka Pangeran Kuda Pratama pun berkata jika empu tidak percaya, silahkan bertanya kepada anak-anak muda ye yang lain. Empu kamen jangan emang mandang wajah-wajah ye yang ada di sekitarnya. Anak-anak muda itu pun menundukkan wajah mereka. Hanya kedua orang remaja murid mahisap bukat itulah yang menengadahkan wajah mereka. Karena tidak ada ye yang menjawab, maka salah seorang dari kedua guru ye yang lain pun berkata memang sulit untuk em em buktikan bahwa anak itu em menangis dan mengadu. Tetapi sebaiknya anak-anak harus menghormati dan tidak berani melawan anak-anak muda ye yang lebih besar, karena kecuali tidak sesuai dengan adat ye yang berlaku, juga akibatnya dapat lebih buruk lagi bagi anak-anak itu sendiri. Tetapi di luar dugaan, anak itu berkata tidak. Aku sama sekali tidak mengalami akibat buruk. Itu karena anak-anak muda ye yang lebih besar em merasa lebih baik mengalah jawab guru itu. Tidak. Tidak ada yang mengalah. Yang kalah bukan berarti mengalah jawab anak itu. Sudahlah potong mahisap bukat aku sependapat, bahwa yang muda harus em menghormati dan takut kepada yang lebih tua. Itu em emang adat yang berlaku. Kedua remaja itu termangu emangu sejenak. Tetapi mereka tidak menjawab. Sehingga mahisap bukat berkata selanjutnya jadi kalian berdualah yang em emang harus mengalah. Em pukam en jangan termangu emangu em mendengar kata-kata mahisap bukat. Apalagi kedua orang guru ye yang lain. Seorang di antara mereka berkata kedua remaja itu tidak harus mengalah. Demi kebaikan mereka sendiri. Jika terjadi perselisihan dan perkelahian, Maka ye yang akan em mengalami kesulitan adalah em mereka yang lebih kecil. Karena itu, em mereka bukannya harus mengalah, tetapi tahu diri begitulah. Bangsawan ye yang masih remaja itu masih akan em menjawab. Tetapi mahisap bukat lebih dahulu berkata sudahlah. Istilah yang dipergunakan itu em emang sesuai. Tahu diri begitulah. Ya guru jawab remaja itu. Tetapi ia masih em melanjutkan kita semuanya em emang harus tahu diri. Yang bertanya justru pangeran kudek peratama apa maksudmu. Remaja itu hanya em menundukkan kepalanya saja. Tetapi ia tidak menjawab. Justru pelayan dalam yang melerainya itulah ye yang menjawab karena rasa keadilannya yang tersinggung ampun pangeran. Maksudnya tentu, siapa ye yang eme rasa kalah harus mengakui kekalahannya. Jadi tahu dirilah. Em puka menjangan tidak senang mendengar kata-kata itu karena tidak eme ngandung pengertian ye yang pasti. Karena itu maka ia pun bertanya menurutmu, siapakah ye yang kalah? Jawab dengan jelas. Karena persoalannya adalah persoalan yang kasat mata. Jika kau yang melerai dan sempat menilai di antara em mereka yang berkelahi itu. Justru karena keduanya. Dilihat dari wujudnya sudah tidak seimbang. Apalagi dari landasan kemempuan em mereka. Kecuali jika saat melerai perkelahian itu kau sedang mabuk. Tidak empu, aku tidak sedang mabuk jawab pelaihan dalam ye yang melerai itu. Jadi apa ye yang kau lihat? Katakan dengan jujur desak empu kemenjangan dengan demikian, kita akan dapat menentukan sikap. Untuk kebaikan semuanya. Pelaihan dalam itu termangu-mangu. Namun kemudian ia menjawab ketika aku melerai perkelahian itu, maka anak muda yang lebih besar itu sedang terdesak dan eme ngalami kesulitan. Tanda petik. Apa bentak empu kemenjangan apakah kak sedang mengigau? Katakan sekali lagi. Empun empu. Aku eme memang melihat bahwa anak muda itu sedang terdesak. Kita pun dapat melihat, berkas-berkas biru di wajahnya dan barangkali ia akan dapat eme ngatakannya sendiri. Wajah empu kemenjangan menjadi merah. Guru yang lain, yang langsung menangani bangsawan muda itu bertanya apakah benar begitu Raden. Omong kosong bangsawan muda itu menjawab hampir berteriak jika saja aku tidak mengingat bahwa ia masih terlalu kanak-kanak. Tetapi justru karena itu, ia tidak tahu diri itulah. Sehingga ia justru telah eme nyakiti aku. Pangeran tiba-tiba guru anak muda itu hatinya menjadi panas jika kita semua eme meragukan, sebaiknya kita melihat langsung apa yang dapat mereka lakukan. Namun dengan cepat mah isap bukat eme nyahut itu bukan penelesaian yang baik. Pelayan di alam itu sudah melerai perkelahian yang terjadi. Sebaiknya kita tidak justru eme ngadu mereka. Tanda petik. Tetapi itu ada baiknya berkata empukah menjangan bukankah lebih aman jika eme reka eme eme perbandingkan ilmu mereka di hadapan kita dari mana mereka berkelahi tanpa ada saksi orang-orang tua seperti kita. Dengan demikian eme akah yang kalah tentu akan tahu diri. Ia tidak akan berani lagi setidak-tidaknya menjadi sebab perkelahian. Yang menang tentu diperingatkan bahwa ia tidak boleh berbuat sesuka hatinya sendiri. Tetapi kepastian itu akan menenteramkan kasatrian. Yang kalah harus tahu diri dan iya ang menang tidak terbuat sewenang-wenang. Tetapi apakah perkelahian tidak justru menenamkan dendam di hati eme reka yang seharusnya eme asih jernih itu bertanya mah isap bukat. Tentu tidak. Tetapi selama kepastian siapakah ia menang dan siapakah ia kalah belum diakui oleh eme reka, maka perkelahian akan dapat terjadi setiap saat. Baiklah tiba-tiba pangeran kuda Pratama ia menyahut aku setuju dengan empukah menjangan. Kita akan melihat siapakah yang menang dan siapakah yang akan kalah. Tetapi dengan janji bahwa masing-masing bersikap jujur. Yang kalah mengakui kekalahannya dan iya ang menang tidak boleh sewenang-wenang dalam kesombongannya. Selanjutnya yang besar pun merasa wajib ikut eme eme bantu dan eme melindungi yang lebih kecil. Sebaliknya iya ang lebih kecil harus menghormati dan tahu diri. Mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya apa boleh buat. Jika itu iya ang harus terjadi. Nah berkata pangeran kuda Pratama siapa yang telah berkelahi tadi. Kita akan melihat perkelahian itu. Bangsawan yang masih remaja, murid Mahisa pukat itu pun telah melangkah ke depan sambil berkata aku sekedar melindungi kepalaku. Aku tidak mau kepalaku menjadi permainan. Kita tidak berbicara tentang sebab perkelahian itu terjadi potong empukah menjangan. Nah, sekarang siapakah lawannya? Tanda tanya. Anak muda yang di wajahnya telah nampak berkas-berkas biru dikeningnya itu eme emang menjadi ragu-ragu. Tetapi di hadapan gurunya ia tidak boleh nampak ketakutan. Ia pun berharap bahwa jika perlu maka gurunya akan dapat berbuat sesuatu. Bukan saja atas anak itu, tetapi justru atas guru anak itu. Karena itu, maka anak muda itu pun segera melangkah maju. Dengan ragu ia berkata aku sudah berusaha untuk mengalah. Tetapi anak itu justru eme memanfaatkannya dan menyakiti wajahku. Ketika aku siap untuk eme embalas, eme akan datanglah pelaihan dalam itu eme melerai. Tetapi ia menganggap bahwa aku telah terdesak. Marilah, sekarang kita akan eme melihat apa yang sebenarnya terjadi. Berkata gurunya, salah seorang di antaranya ketiga orang guru yang ada di Kasatrian itu yang datang sebelum Mahisa Pukat. Dalam pada itu maka pangeran kuda Pratama pun berkata tetapi ingat. Permainan ini harus dilakukan dengan jujur. Kemudian akibatnya pun harus ditanggung dengan jujur pula. Tidak ada dendam dan tidak ada kebencian di antara para penghuni Kasatrian. Ya pangeran sahut empu kamenjangan. Apa yang terjadi di sini dimaksud untuk menelesaikan persoalan. Bukan untuk menumbuhkan persoalan-persoalan baru. Demikianlah, maka keempat orang guru yang ada di Kasatrian itu telah mengatur tempat permainan para bangsawan muda itu. Tetapi seakan-akan emrekalah yang akan terlibat langsung, sehingga justru merekalah yang sebelumnya sudah berkeringat di seluruh tubuh mereka. Sejenak kemudian maka kedua orang bangsawan muda itu sudah berhadapan. Keduanya emang tidak seimbang. Seorang masih remaja sedang yang lain telah mendekati usia dewasanya. Pangeran kuda Pratama menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun wujud mereka emang biwatnya berdebar-debar, selisih yang agak jauh itu tentu akan berpengaruh atas kekuatan tenaga emang mereka dan tentu juga tingkat penalaran mereka. Karena itu, maka pangeran kuda Pratama itu sendiri telah berada di dalam arna untuk emeng amati langsung permainan itu. Serahkan mereka kepadaku berkata pangeran kuda Pratama kepada para guru yang bertugas di Kasatrian itu. Termasuk mahisap pukat dan guru anak muda itu. Keempat orang guru itu pun bergeser mundur untuk mengambil jarak. Mereka tidak dapat menolak perintah pangeran kuda Pratama untuk em meninggalkan murid emereka dan em-em percayakan kepada pangeran itu. Apalagi emereka pun mengetahui bahwa pangeran kuda Pratama adalah seorang pangeran yang berilmu sangat tinggi. Nah berkata pangeran kuda Pratama sekarang kalian dapat em memulainya. Aku akan emeng amati dengan sebaik-baiknya. Tetapi ingat, yang kalian lakukan adalah sekedar permainan. Bukan perkelahian. Kedua orang bangsawan muda itu mengangguk. Sementara pangeran kuda Pratama pun segera milangkah surut menepi. Sejenak KM Udian, KE dua orang bangsawan kecil itu telah berhadapan sekali lagi. Di hadapan gurunya bangsawan muda yang lebih besar itu menjadi lebih mantap. Ia mengira bahwa gurunya eme miliki pengaruh ik besar terhadap guru remaja ik sombong itu. Sehingga guru remaja itu akan eme ngekang agar muridnya tidak berani berbuat sesuka hatinya. Tetapi nampaknya remaja KEcil itu sama sekali tidak eme menghiraukan kehadiran ketiga orang guru di Kasatrian itu. Seperti bangsawan muda yege lebih tua daripadanya itu maka ia justruh. Menjadi semakin mantap karena gurunya juga hadir. Apalagi remaja itu telah melihat bagaimana gurunya dapat melampaui kemampuan orang yang eme ni ebut dirinya empu sidikara itu. Tetapi bangsawan muda yang lebih besar itu ternyata telah menjadi sangat gelarang di hadapan gurunya. Ketika pangeran kuda Pratama mengisyaratkan bahwa mereka dapat mulai, anak muda itu langsung menierang. Tetapi bangsawan kecil itu sudah bersiap. Dengan tangkasnya ia meloncat menghindari serangan itu. Bahkan dengan cepat pula ia pun telah berganti menierang dengan cepat pula. Latihan-latihan ye yang berat eme memang telah eme bentuk tubuhnya dan menumbuhkan tenaga di dalam dirinya meskipun dengan unsur gerak ye yang masih sederhana, namun dilambari kekuatan yang besar, maka serangannya menjadi berbahaya. Ketika anak muda itu eme menjadi semakin keras, maka remaja kecil itu pun menjadi semakin keras pula. Ketika kebiasaannya berlatih di alam terbuka, di lereng-lereng bukit, di bulak-bulak panjang, turun naik tebing sungai dan lembah-lembah telah eme membuatnya eme miliki kekuatan dan daya tahan ye yang tinggi. Kebiasaannya melihat berbagai macam binatang dengan tabiatnya masing eme asing telah eme memperkaya unsur-unsur gerak sederhana yang dikuasainya. Karena itu, maka beberapa saat kemudian makar maja kecil itu justru nampak semakin menguasai arena. Dengan lincahnya ia berloncatan. Sekali-sekali menirukan seekor anak kambing yege berkejaran dan berkelahi di padang rumput. Namun kemudian menirukan gerak burung di udara saat menyambar mangsanya. Anak itu juga pernah melihat bagaimana seekor kucing hutan yang eme merunduk seekor tikus di pematang sawah. Kemudian meloncat menerkamnya dengan kuku-kukunya yang tajam. Yang terjadi adalah benar-benar di luar dugaan. Yang sering dilihat pada kedua remaja murid mahisap pukat itu adalah unsur-unsur gerak yang sederhana jika mereka berlatih di sanggar. Tetapi pada unsur-unsur gerak yang sederhana itu. Ternyata dikandung kekuatan dan dia tahan iye ang tinggi. Bahkan seakan-akan secara naluriah unsur-unsur itu telah berkembang dengan sendirinya karena penglihatannya yang luas. Alenia ini kupindahi ke atas krn gak sambung di alenia ini. Kedua orang bangsawan muda itu mengangguk. Sementara pangeran kudat peratama pun segera milangkah surut menepi. Karena itulah, maka sekali lagi anak muda yang lebih besar itu ternyata tidak mampu bertahan. Remaja yang lebih muda itu telah mendesaknya. Beberapa kali serangannya telah mengenai tubuh anak muda itu. Di wayahnya, di dadanya dan di lambungnya. Semakin lama serangannya datang semakin cepat dan semakin kuat. Orang-orang, terutama guru anak muda itu, hampir tidak percaya melihat kenyataan itu. Muridnya yang lebih besar itu benar-benar tidak emang dapat kesempatan untuk emang balas serangan-serangan yang datang beruntun dengan tenaga yang terhitung sangat kuat bagi rem aja seumurnya. Beberapa kali bangsawan muda itu terdorong surut. Bahkan ketika kaki lawannya yang kecil itu mengenai dadanya, maka hampir saja bangsawan muda itu kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa lawannya yang lebih kecil itu tidak em-em burunya. Kakinya memang telah meloncat. Tetapi ia segera teringat pesan pangeran kuda peratama, bahwa yang terjadi itu bukan perkelahian, tetapi sekedar permainan. Karena itu maka ia pun mengurungkan serangannya. Meskipun ia berdiri dalam jarak jangkauan serangan kakinya, tetapi ia tidak melakukannya. Bahkan ia telah menunggu anak. Mudah itu em-em perbaiki kedudukannya dan mendapatkan keseimbangan sepenuhnya kembali. Para guru dikasatrian itu tidak dapat mengingkari kenyataan yang terjadi itu. Anak em udah yang lebih besar itu em-emang terdesak oleh lawannya yang lebih kecil. Tetapi itu bukan em impi. Bukan pula bualan pelai andalam yang melerainya. Tetapi yang terjadi itu em-emang telah terjadi. Ketika pangeran kuda peratama telah em yakini pengamatannya bahwa anak muda itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, maka ia pun berpaling kepada guru yang langsung mengasuh anak muda itu. Pangeran kuda peratama itu em-em beri isyarat kepadanya untuk mendekatinya. Demikian orang itu em mendekat, maka murid mah isap pukat yang menjadi berdebar-debar karenanya, telah em memanfaatkan saat terakhir itu. Ia tidak tahu untuk apa guru anak muda yang menjadi lawannya itu dipanggil. Justru karena itu, MAK ia ingin em meyakinkan bahwa ia benar-benar em-em menangkan permainan itu. Begitu guru anak muda itu tampil di arena, maka murid mah isap pukat yang kecil itu telah mengerahkan segenap kekuatannya. Dengan tangkasnya ia meloncat maju sambil mengayunkan tangannya em-em nebis pertahanan lawannya yang em-emang sudah goyah. Dengan kerasnya tangan murid mah isap pukat itu telah menghantam ke arah dada namun ternyata arah itu telah bergeser. Di luar sadarnya, remaja itu tidak benar-benar mengenai dada lawannya yang lebih besar itu, tetapi mengenai pundaknya. Meskipun demikian, terdengar anak muda itu berteriak kesakitan. Tubuhnya terputar dan kemudian terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Untunglah, bahwa ketika anak muda itu hampir terbanting jatuh, gurunya sempat menahannya. Pangeran kuda Pratama pun kemudian melangkah maju sambil berkatanah, Aku kira permainan ini sudah cukup. Aku tidak mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Semuanya telah melihatnya sendiri. Permainan ini telah berlangsung dengan jujur. Seperti aku harapkan, kelanjutan dari hubungan kalian di Kasatrian pun harus berlangsung dengan jujur. Keempat orang guru di Kasatrian itu berdiri termangu-mangu. Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Sementara itu M. Pukat Menjangan dan kedua orang guru yang lain, seakan-akan tidak dapat M. M. Percayai apa yang telah mereka saksikan. Tetapi mereka tidak dapat menghapus kenyataan itu. Bangsawan Iye yang lebih besar itu tidak mampu mengimbangi remaja yang baru mulai M. M. pelajari oleh kanuragan itu. Nah berkata Pangeran Kuda Pratama permainan ini telah selesai. Kembalilah ke Kasatrian. Kalian tidak boleh berkelahi lagi. Siapa yang berkelahi, akan benar-benar diusut. Siapa yang salah dan siapa yang benar, yang bersah akan dihukum dan yang benar tentu saja tidak. Para pelayan dalam akan mendapat tambahan wawenang untuk bertindak lebih jauh daripada sekedar melerai jika terjadi perkelahian. Jika perlu, maka para pelayan dalam dapat M. M. Isah dengan tindakan yang lebih keras lagi. Kalian tidak dapat menyalahkan mereka. Aku memberikan wawenang kepada mereka atas wawenangku di Kasatrian. Anak-anak muda dan bahkan guru-guru M. M. Mereka itu pun berdiri termangu-emangu. Wajah Pangeran Kuda Pratama nampak bersungguh-sungguh. Agaknya Pangeran itu tidak sekedar mengancam. Tetapi ia tentu benar-benar akan bertindak jika masih ada perkelahian di Kasatrian. Beberapa saat kemudian, maka Pangeran Kuda Pratama itu pun telah M. M. merintahkan para bangsawan muda itu kembali ke Kasatrian. Sementara itu ia minta keempat orang guru di Kasatrian itu tinggal untuk sementara bersamanya. Demikian para bangsawan muda itu pergi. M. A. K. Pangeran Kuda Pratama itu pun berkata kerukunan anak-anak yang menghuni Kasatrian itu tergantung dari kalian semuanya. Jika kalian M. E. rasa diri kalian satu, maka tentu tidak akan terjadi sesuatu di Kasatrian. Bukankah kalian dibebani tugas yang S. M. A. Pangeran berkata M. Pukam jangan selama ini Kasatrian itu selalu tenang. Tidak pernah ada kekiseruhan apalagi perkelahian. Tetapi sekarang, sebagaimana Pangeran lihat, perkelahian itu telah terjadi di Kasatrian. Pangeran Kuda Pratama mengerutkan dahinya. Dari sorot matanya nampak bahwa jantungnya berkejolak. Namun ia masih berusaha untuk menahan diri sehingga kata-katanya masih saja sareh empu. Jika hal itu terjadi, siapakah yang dapat dituding telah melakukan kesalahan? Yang baru, karena sebelumnya belum pernah terjadi keributan. Pangeran berkata M. Pukam jangan apakah penalaran yang demikian salah? Aku tidak mengatakan penalaran itu salah, empu. Tetapi penalaran yang demikian tidak selalu benar. Seandainya yang lama itu dengan serta M. Erta menolak kedatangan Y. Ang baru sebelum M. Enilai dengan seksama bertanya Pangeran Kuda Pratama. Wajah empu K. Menjangan itu menjadi merah. Ternyata Pangeran Kuda Pratama langsung menunjuknya sebagai sumber keributan yang telah terjadi di Kasatrian. Untuk beberapa saat M. Pukam jangan itu justru terbungkam. Namun kemudian seperti ledakan bendungan pecah ia bertanya dengan lantang. Jadi Pangeran menyalahkan kami yang telah lama mengabdi di Kasatrian ini. Ternyata Pangeran Kuda Pratama tidak M. menahan diri. Dengan tegas ya M. menjawab ya. Kalian bertiga telah bersalah. Kalian tidak menerima kehadiran Mahisap Pukat dengan ikhlas. Karena itu, maka jarak yang telah kalian gali itu telah M. M. pengaruhi murid-murid kalian. Kebencian kalian, atau lebih tepat lagi disebut kedengkian kalian atas kehadiran Mahisap Pukat telah M. M. belakar Kasatrian ini. Aku berterima kasih atas segala bantuan kalian selama ini. Tetapi itu bukan jaminan bahwa aku harus membenarkan sikap kalian yang menurut pendapatku salah. Aku harus berani mengatakan bahwa yang salah itu salah. Yang benar itu benar. Setidak-tidaknya M. menurut keyakinanku atas landasan tugas dan wawananku. Tanda petik. Baik berkata M. puka menjangan agaknya Pangeran cenderung berpihak kepada Mahisap Pukat. Jika demikian maka Pangeran hendaknya bersikap. Bagiku, sulit untuk dapat bertugas dalam satu lingkup kewajiban. Seperti M. inyak dengan air. Karena itu, maka Pangeran harus M. emilih. Kami bertiga atau Mahisap Pukat, pelayan dalam yang baru dapat meloncat-loncat seperti kera itu. Tetapi di luar dugaan Pangeran Kuda Pratama M. menjawab tegas aku M. emilih Mahisap Pukat. Aku sediakan jawaban ini sejak aku meniatujui Mahisap Pukat bertugas di Kasatrian, karena aku yeokin, lambat atau cepat, aku akan mendapat pertanyaan seperti itu. Sekali lagi wajah M. puka menjangan menjadi merah, bahkan terasa panas. Kemarahan telah M. em bakar jantungnya. Namun di hadapan Pangeran Kuda Pratama, M. puka menjangan harus menahan diri. Ia sadar, bahwa Pangeran yang menjelang hari-hari tuanya itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun demikian, seandainya persoalan seperti itu terjadi di luar istana, maka M. puka menjangan tentu akan mengambil sikap lain. Apalagi ia bertiga bersama dua orang guru yang lain dari para bangsawan muda di Kasatrian itu. Dengan kata-kata yang bergetar justru karena ia menahan diri, M. puka menjangan berkata jika demikian Pangeran. Tidak ada gunanya lagi kami terlalu lama mengabdi di Kasatrian. Kami em mohon ijen untuk meninggalkan tugas kami. Kami dapat mengabdikan diri pada bidang yang lain, tidak pada bidang yang selama ini kami lakukan. Baiklah M. puka jawab Pangeran Kuda Pratama jika itu keputusan M. puka, maka aku akan menghormatinya. Aku persilahkan M. puka meninggalkan Kasatrian. Aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan M. puka menuntun anak-anak kami di Kasatrian selama ini. Aku juga mengucapkan terima kasih bahwa M. puka bersedia mengabdikan diri di hidang lain di Singasari. Dengan penuh dendam M. puka menjangan telah meninggalkan Kasatrian bersama kedua orang guru yang lain. Mereka benar-benar M. rasa tersinkir sejak kedatangan Mahisa Pukat di Kasatrian. Namun mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan M. M. buat perhitungan langsung dengan Mahisa Pukat. Sejak ketiga orang itu keluar dari Kasatrian, maka yang pertama-tama mereka lakukan adalah menemui M. Pusidikara. Kepada M. Pusidikara, M. puka menjangan mengatakan, apa yang telah terjadi dengan dirinya serta kedua orang guru yang lain. Aku akan M. M. buat perhitungan langsung dengan iblis kecil itu geram M. puka menjangan. M. puk sidikara menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada beratia berdesis aku minta maaf M. puk. Aku terlambat menemu M. puk. Apa yang terlambat bertanya M. puka menjangan. Aku telah bertemu Mahisa Pukat, jawab M. puk sidikara. Dan kau sudah menjajagi ilmunya bertanya M. puka menjangan. Ya jawab M. puk sidikara. Katakan, seberapa jauh ilmu anak itu, M. puka menjangan menjadi tidak sabar lagi. Rataran ilmunya berada jauh di atas ilmu ku jawab M. puk sidikara. Ah! Kau jangan bergurau. Aku benar-benar sedang mendendam jawab M. puka menjangan. M. puk sidikara menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menceritakan apa yang pernah dialaminya ketika ia menjajagi ilmu Mahisa Pukat. Apakah kau sedang mabuk waktu itu bertanya M. pukam menjangan. Aku berkata sebenarnya jawab M. puk sidikara. Aku juga tidak M. ngira bahwa anak itu M. miliki ilmu yang demikian tinggi. Jauh di luar dugaanku. Bahkan sama sekali tidak terbayangkan. Tanda petik. Aku tidak yakin berkata M. pukam menjangan atau barangkali kau sudah terpengaruh olehnya. Apakah ia sudah menjanjikan sesuatu kepadamu bertanya M. pukam menjangan. Sama sekali tidak. Aku berkata sebenarnya. Jika kau ingin menjajaginya, silahkan. Tetapi dengarlah pendapatku. Ia seorang anak muda yang baik. Meskipun aku telah M. memaksakan perkelahian dan bahkan aku sudah M. engancam untuk M. M. bunuhnya, tetapi ia tidak berbuat apa-apa atasku yang sebenarnya tidak akan mampu melawannya. Ketika aku berniat melepaskan ilmuku, maka ia telah menahannya, sehingga aku urung M. M. pergunakannya. Jika aku M. M. aksadiri untuk M. M. pergunakan juga, sedangkan anak itu M. M. benturnya dengan ilmu puncaknya, maka tentu akulah yang akan M. menjadi lumat. Kau sudah terperangah oleh sikapnya. Tetapi bukankah kau belum M. mencoba untuk M. M. pergunakan ilmu puncakmu itu bertanya M. pukam menjangan. Aku M. emang belum M. M. pergunakannya tetapi ia sudah M. M. buat satu perbandingan. Ia telah menghantam batu padas di tebing. Akibatnya benar-benar di luar dugaan. Dua hari kemudian, aku telah mencobanya tanpa dilihat oleh seorang pun. Tetapi apa yang dapat aku lakukan? Luka tebing itu jauh lebih kecil dari luka yang ditimbulkan oleh ilmu Mahisa Pukat. Kau terpengaruh oleh permainannya. Tetapi baiklah. Aku tidak akan menyalahkanmu, karena kau tidak M. emang punya kepentingan langsung. Tetapi aku lain. Aku akan benar-benar menjajagi ilmu. Aku akan M. menantangnya karena aku ingin menunjukkan bahwa pendapat pangeran kuda Pratama itu tidak benar. Mahisa Pukat bukan orang terbaik di Kasatrian. Baik ilmunya maupun sikap dan pandangan hidupnya juga caranya M. emang berikan latihan-latihan kepada para bangsawan muda itu. Aku ingin M. emang peringatkanmu berkata M. Pusidikara. Kita adalah saudara seperguruan. Mungkin aku seorang yang dungu, sehingga aku merasa bahwa ilmumu lebih baik dari ilmuku. Tetapi kita yang sama-sama tuntas ini tentu tidak terpau terlalu banyak. Karena itu, menurut pengelihatanku, ilmumu tidak akan melampaui ilmu Mahisa Pukat. Tetapi peringatan M. Pusidikara itu tidak dihiraukannya. Bahkan dengan kesal M. Pukamen jangan berkata baiklah. Jika kau berpendapat lain, aku tidak berkeberatan. Aku akan menyelesaikan persoalanku sendiri. Jangan salah M. emangerti sahut M. Pusidikara justru aku merasa saudara seperguruanmu. Aku berniat M. emang peringatkanmu. Aku tidak ingin kau M. emang alami kesulitan. Tetapi agaknya kau salah paham. Terima kasih jawab M. Pukamen jangan jika itu yang kau maksudkan. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi aku tidak yakin akan keteranganmu. M. Pusidikara menarik nafas dalam-dalam. Jika Mahisa Pukat menghadapi M. Pukamen jangan, mungkin sikapnya akan berbeda dengan sikapnya saat anak muda itu menghadapinya. Mahisa Pukat tahu bahwa ia tidak berkepentingan langsung sehingga Mahisa Pukat seakan-akan tidak berniat menyakitinya. Mahisa Pukat M. menghentikan perlawanannya dengan kereye ang lembet dan perlahan-lahan. Tetapi menghadapi M. Pukamen jangan mungkin Mahisa Pukat akan langsung menghadapkan ilmunya yang dasyat itu. Sementara itu menurut perhitungan M. Pusidikara, tataran ilmu M. Pukamen jangan masih belum setingkat dengan tataran ilmu Mahisa Pukat. Tetapi M. Pusidikara benar-benar tidak mampu untuk mencegah niat M. Pukamen jangan yang merasa tersisih. Dari cerita M. Pukamen jangan, M. Pusidikara dapat yang menduga betapa besar dendam dan kebencian M. Pukamen jangan terhadap Mahisa Pukat. Bersama kedua orang guru yang lain, M. Pukamen jangan telah merencanakan untuk M. M. buat perhitungan dengan Mahisa Pukat. Mereka tahu bahwa Mahisa Pukat sering pergi ke lereng bukit atau menyusuri jalan lembah dan kaki pegunungan. Bahkan M. Pusidikara pun sempat menemukannya sedang berlari-lari di lereng bukit-bukit padas. Ada beberapa tempat yang selalu dikunjungi berkata M. Pukam jangan kepada kedua orang kawannya kita akan mencarinya ke tempat-tempat itu. Aku tidak peduli apakah orang-orang istana Singasari akan marah atau tidak. Seandainya M. mereka marah, belum tentu mereka dapat menangkap kita. Kedua kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seperti M. Pukamen jangan, M. A. K. mereka pun M. mendendam Mahisa Pukat, sehingga M. mereka pun sependapat dengan rencana M. Pukamen jangan itu. Dalam pada itu, M. Pusidikara lah yang justru menjadi sangat CMAS. Ia mencemaskan keadaan saudara seperguruannya. Namun ia pun mencemaskan Mahisa Pukat. Betapapun tinggi ilmu Mahisa Pukat, namun jika M. Pukam jangan kehilangan harga dirinya dan bertempur bersama dua orang kawannya, maka Mahisa Pukat M. emang akan mendapat kesulitan. Sepeninggal M. Pukam jangan, maka M. Pusidikara menjadi gelisah. Betapa ia mencoba untuk melupakan persoalan saudara seperguruannya dengan Mahisa Pukat. Tetapi ia tidak berhasil. Setiap kali ia teringat niat M. Pukam jangan untuk menundukkan Mahisa Pukat, maka ia pun menjadi berdebar-debar. Ia sendiri mengalami betapa hatinya sulit dikendalikan setelah terjadi benturan ilmu melawan anak muda itu. Sebaliknya, anak muda itu ternyata masih selalu mampu menguasai dirinya sehingga dalam pertempuran yang keras, anak muda itu masih sempet M. emang ikirkan keselamatan lawannya. Tetapi apakah hanaf cemuda itu akan berbuat demitian pula jika ia berhadapan dengan M. Pukam jangan? Sementara itu M. Pukam jangan akan dapat minta kedua orang guru yang lain yang mengalami perlakuan yang sama dari Istana Singasari untuk bersama-sama melawan Mahisa Pukat. Bahkan mungkin persoalannya akan menjadi lebih gawat dari sekedar menundukkan dan M. emak sama Isap Pukat mengakui kelebihan M. Pukam jangan. Tetapi justru lebih dari itu M. Pukam jangan yang menjadi sangat tersinggung itu akan dapat benar-benarai merencanakan untuk M. emak bunuh Mahisa Pukat. Ternyata kegelisahan itu telah meniiksa M. Pusidikara. Karena itu, maka untuk mengurangi beban perasaannya, maka M. Pusidikara berniat untuk em menemui Mahisa Pukat di Istana Singasari. Dalam pada itu, M. Pukam jangan benar-benar berusaha untuk dapat bertemu dengan Mahisa Pukat. Setiap kali M. Pukam jangan berada di tempat yang sering dikunjungi oleh Mahisa Pukat. Ia ingin em menemui anak muda itu dan berbicara bersama-sama dengan kedua orang guru yang lain yang juga telah berhenti dan meninggalkan tugas mereka di Kasatrian. Sebenarnya lah, maka akhirnya, M. Pukam jangan melihat Mahisa Pukat dan kedua muridnya yang remaja itu berlari-lari di lereng bukit. Seperti yang diperhitungkan oleh M. Pukam jangan, maka Mahisa Pukat pun berhenti di dataran yang cukup luas di lereng bukit itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat pun telah melihat M. Pukam jangan yang mendekatinya. Karena itu, maka ia pun siap menunggu apapun yang akan dilakukan oleh M. Pukam jangan itu. Karena hal seperti itu telah diduganya sebelumnya. M. Pukam jangan yang kemudian M. mendekatinya itu pun kemudian berdiri sambil M. ini hilangkan tangannya di dadanya. Dengan nada berat ia berkata anak muda yang perkasa. Kau dapat berbangga diri bahwa kau telah terpilih untuk M. menjadi seorang guru yang terbaik di Kasatrian. Terbukti bahwa pangeran kuda Pratama telah M. emilih kau daripada kami bertiga. Bukan maksudku, M. Pukam. Aku sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya. Jawab Mahisa Pukat. M. Pukam jangan itu tertawa. Katanya dan ternyata kau berhasil. Sekarang kami telah tidak bertugas di Kasatrian lagi. Aku sudah M. emohon kepada pangeran kuda Pratama agar keputusan itu dibatalkan berkata Mahisa Pukat. Oh, jadi kau juga menaruh bela es kasihan kepada kami, anak muda? Kami bukan orang-orang yang minta dibelas kasihani. Kau kira kami akan berterima kasih atas belas kasihanmu itu? Seandainya pangeran kuda Pratama M. mendengarkan permohonanmu dan M. emanggil kami kembali, maka kami tentu akan berkeberatan. Apalagi jika hal itu karena belas kasihanmu. Maaf M. Pukam. Bukan karena belas kasihan. Tetapi menurut penalaranku, M. Pukam sudah cukup lama berada di Kasatrian, sehingga M. Pukam sudah mengenal tugas M. Pukam dengan baik. M. Pukam jangan tertawa. Katanya terima kasih anak muda. Apapun yang kau katakan, tidak akan dapat menghapus retak di jantungku. Karena itu, maka untuk menyembuhkannya hanya ada satu jalan. Itupun jika ternyata kau benar-benar seorang laki-laki. Tanda petik. Aku tidak tahu maksudmu, M. Pukam, sahut Mahisa Pukat. Dengar. Besok pagi-pagi aku akan berada di tempat ini. Aku ingin kau juga berada di tempat ini. Sendiri. Aku tidak. Mau M. menghancurkan kebanggaan kedua orang M. muridmu itu atas gurunya. Jika mereka melihat kau hancur di sini, M. AK hatinya pun akan hancur pula. Ia akan kehilangan kepercayaan kepada semua orang yang kelak ditunjuk menjadi gurunya karena orang M. yang dibanggakan ternyata sama sekali tidak M. berikan kebanggaan apa-apa. Dengan demikian maka ia akan menganggap orang lain pun seperti kau. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia berpaling kepada kedua orang muridnya yang tegang. Namun kemudian kepada M. Pukam jangan ia berkata jika itu yang kau kehendaki, M. Pukam. Maka aku akan M. menuhinya. Ternyata kau juga seorang laki-laki desis M. Pukam. Jangan sambil tersenyum. Mahisa Pukat M. emang tersinggung. Katanya bukankah M. Pukam tahu bahwa aku sejak semula adalah laki-laki? Bukankah M. Pukam tahu bahwa untuk menjadi seorang pelayan dalam aku telah melampaui pendadaran tiga rambahan? M. Pukam jangan tertawa. Katanya apakah artinya pendadaran seorang calon pelayan dalam? Tetapi kau tahu M. Pukam, bahwa bekaku bukan sekedar berhasil dalam pendadaran bagi calon pelayan dalam? Jawab Mahisa Pukat. Bagus. Bagus jawab M. Pukam jangan besok pagi-pagi aku menunggumu di sini. M. Pukam jangan tidak M. Nunggu jawaban Mahisa Pukat. Bersama dengan kedua orang kawannya, ia pun meninggalkan tempat itu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian mendekati kedua orang muridnya sambil berkata satu contoh yang tidak baik, Raden. Tetapi aku tidak dapat M. menghindar. Karena itu, sebaiknya kalian berdua tidak mengatakan kepada siapapun juga. Sebenarnya aku malu berselisih dengan siapapun juga. Tetapi mereka M. maksa aku untuk M. bela harga diriku. Kedua bangsawan remaja itu M. ngangguk-ngguk. Dengan nada rendah seorang di antara mereka berkata aku M. ngerti guru. Tetapi apakah guru harus M. menghadapi mereka bertiga besok? Tidak jawab Mahisa Pukat. Nampaknya yang paling mendesak ingin menjajagi kemampuanku adalah M. pukam-ngjangan. Agaknya M. pusidikara pun diminta untuk M. pukam-ngjangan untuk M. menjajagi kemampuanku. Menurut pengelihatanku, M. pukam-ngjangan dan M. pusidikara M. miliki sumber ilmu yang sama. Meskipun aku belum pernah mengamati unsur-unsur gerak M. pukam-ngjangan, tetapi unsur itu nampak pada murid M. uridnya. Kedua remaja itu M. ngangguk-ngguk. Dengan ragu-ragu seorang di antara M. mereka bertanya tetapi bagaimana jika mereka bersama-sama melawan guru? Aku berharap bahwa hal seperti itu tidak terjadi, Raden. Kedua remaja itu tidak menjawab. Tetapi mereka nampak merenung. Agaknya mereka menjadi cemas bahwa kedua orang kawan M. pukam-ngjangan itu akan bertempur bersama Sema. Sudahlah berkata Mahisa Pukat bagaimanapun juga aku masih M. menghargai M. pukam-ngjangan. Ia tidak akan berbuat licik seperti itu. Kedua remaja itu hanya mengangguk-angguk saja betapapun mereka merasa ragu. Marilah berkata Mahisa Pukat kaita mulai dengan latihan-latihan ringan seperti biasanya. Lupakan apa yang kalian lihat dan kalian dengar tadi. Itu adalah persoalanku. Biarlah aku menyelesaikan persoalanku. Kedua orang remaja itu masih berdiam diri. Mereka pun kemudian bangkit dan mulai berlatih. Tetapi Mahisa Pukat mengetahui bahwa mereka tidak lagi dapat M. memusatkan perhatian mereka. Meskipun demikian Mahisa Pukat masih saja M. M. bawa mereka ke dalam latihan-latihan untuk M. M. manaskan tubuh mereka. Ketika matahari mulai naik, maka Mahisa Pukat mengajak kedua orang muridnya itu K. M. balik ke Kasatrian. Mereka berjalan dengan kepala tunduk. Kedua remaja itu tidak nampak gembira seperti biasanya. Bahkan di Kasatrian pun mereka M. menjadi lebih banyak berdiam diri. Mahisa Pukat yang mengerti gejolak perasaan mereka, sempat M. M. berikan petunjuk-petunjuk kepada M. mereka. Namun Mahisa Pukat pun menyadari bahwa ia tidak akan dapat menghapuskan gejolak perasaan anak-anak itu dengan serta M. Merta, sehingga M. Mereka masih saja tidak dapat M. memusatkan perhatian M. Mereka kepada latihan-latihan yang harus mereka lalukan. Lihat berkata Mahisa Pukat sambil tersenyum aku yang akan menghadapi mereka tidak eme rasa C. M. A. S. Tidak pula kehilangan kegembiraanku hari ini. Karena itu, kalian jangan menjadi muram seperti itu. Namun jika kemudian anak-anak itu tersenyum dan tertawa, Mahisa Pukat menyadari bahwa mereka hanya sekedar ingin menghapuskan kesan kemuraman sebeja. Dalam pada itu, Mahisa Pukat terkejut ketika di sore hari seseorang telah mencarinya. Ketika Mahisa Pukat menemuinya, ternyata orang itu adalah M. Pusidikara. Marilah M. Pusidikara mempersilahkan. Mereka pun kemudian duduk di amben panjang di seram di belakang K. Satrian. Maaf M. Pusidikara berkata Mahisa Pukat kemudian setelah mereka duduk kedatangan M. 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 Bawat aku berdebar-debar. M. Pusidikara menarik nafas panjang. Katanya akulah yang harus minta maaf bahwa aku telah mengejutkan Munger. Apakah M. Pusidikara datang untuk sekedar melihat-lihat, atau M. Pusidikara terbangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya Munger. Aku tidak tahu, apakah langkahku ini menunjukkan kepicikan penalaranku. Bahkan mungkin aku dapat disebut berhianat terhadap saudara seperguruanku. Maksud M. Pusidikara pun kemudian menceritakan niat M. Pukam. Jangan untuk menemui Mahisa Pukat dan menjajagi kemampuannya. Sebenarnya aku dapat saja tidak ikut campur setelah aku melakukannya untuk kepentingan saudara seperguruanku itu pula. Berkata M. Pusidikara kemudian T. E. Tapi aku tidak dapat berbuat demikian Nger. Aku bahkan sudah mencoba untuk mencegah saudara seperguruanku itu. Aku sudah mengatakan bahwa tataran kemampuannya yang setataran dengan kemampuanku tidak akan dapat melampaui K. M. M. Puan Anggermah Isapukat. Tetapi saudara seperguruanku itu tidak percaya. Sementara itu aku tidak ingin sesuatu terjadi, baik atas Anggermah Isapukat I. M. M. menurut penilaian ku sama sekali tidak bersalah, tetapi juga atas saudara seperguruanku. Mah Isapukat termangu M. 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 sejenak. Namun kemudian dengan suara berat ia menceritakan pertemuannya dengan M. Pukamenjangan di lareng bukit. Besok, aku harus menemuinya. Aku M. emang tidak M. M. punyai pilihan, berkata Mah Isapukat kemudian. Apakah Angger sudah M. M. pertimbangkan bahwa dua orang kawan M. Pukamenjangan akan hadir? Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia bertanya apakah keduanya juga saudara seperguruan M. Pukamenjangan? Apakah kau melihat persamaan ilmu di antara M. M. Mereka bertanya M. Pusidikara? Aku belum pernah melihat mereka dalam olahkanuragan, jawab Mah Isapukat te. Tapi M. melihat beberapa kemungkinan, mereka tidak seperguruan meskipun nampaknya M. Mereka dapat berkeijasama dengan baik. M. Pusidikara mengangguk-anggukah. Katanya mereka bukan saudara seperguruan. Tetapi mereka M. emang dapat bekerjasama dengan baik. Mereka bertiga bersama-sama bertugas di Kasatrian setelah M. Mereka bersama-sama terpilih dari antara sebelas orang. M. yang menyatakan diri untuk menjadi guru di Kasatrian, jawab M. Pusidikara. Dan M. Pusidikara sendiri tidak termasuk di antara mereka bertanya Mah Isapukat. Aku M. emang tidak M. enyatakan diri untuk mengikuti pendadaran pada waktu itu, jawab M. Pusidikara. Selain ketiga orang itu, ada beberapa orang guru di bidang yang lain yang bertugas di Kasatrian. Tanda petik. Ya, dengan mereka aku tidak M. empunyai persoalan, jawab Mah Isapukat. Justru dengan M. Pusidikara menjangan mereka M. empunyai persoalan. Tetapi Pangeran Kuda Pratama selalu berusaha menengahi. Karena mereka tidak bekerja di bidang yang sama, maka mereka dapat beri jalan sesuai dengan tugas mereka sendiri-sendiri, meskipun ketidaksesuaian itu tetap ada. Namun para guru di bidang lain, tidak pernah M. emp persoalkannya. Mereka melaksanakan tugas mereka saja sebaik-baiknya. Mereka menuntun para bangsawan dalam ilmu kesusastraan, ilmu hitung, pengenalan musim dan dasar-dasar ilmu perbintangan dan secara khusus guru yang menuntun mereka dalam budi pekerti dan unggah-ungguh. Tetapi sebagian dari para bangsawan muda itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Yang paling menonjol hanyalah pengetahuan dalam walahkan huragan. Guru-guru dalam walahkan huragan pula lah yang nampaknya lebih menguasai anak-anak muda itu. Mahisa Pukat hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia mengerti bahwa maksud M. Pusidikara tentu baik. Agaknya apa yang dikatakannya itu adalah sikapnya yang jujur. Ia tidak ingin saudara seperguruannya mengalami bencana karena M. Pusidikara menyadari bahwa ilmu M. Pukamenjangan itu tidak lebih tinggi dari ilmu Mahisa Pukat. Tetapi ia pun tidak ingin membiarkan Mahisa Pukat mengalami kesulitan, karena dengan matu gelap, M. Pukamenjangan dapat melibatkan kedua orang kawannya. Namun Mahisa Pukat M. memang sudah siap menghadapi segala KM umkinan. Seandainya kedua orang kawan M. Pukam jangan bersama-sama melibatkan dirinya, maka ia pun harus menghadapinya dengan segenap ilmunya. Ia harus dengan cepat M. menghisap tenaga mereka sejauh dapat dilakukan sejak awal keduanya M. M. Asuki Arna. Bahkan jika perlu, ia harus mempergunakan ilmu pamungkasnya. Karena itu, M. A. K. Mahisa Pukat itu pun kemudian berkata M. Pukam. Aku berterima kasih bahwa M. Pukat telah berusaha M. M. berikan peringatan kepadaku. Aku tahu bahwa M. Pukam memang berdiri di simpang jalan Yeang sulit. Di satu pihak berdiri M. Pukam. Jangan Yeang kebetulan adalah saudara seperguruan M. Pukam, sedang di lain pihak M. Pukam melihat kebenaran sikapku. Tetapi aku telah bersiap sepenuhnya, M. Pukam. Meskipun aku harus mohon maaf jika ada ketelanjuran sikapku. Aku, S. M. A. sekali tidak berniat untuk mencederai dan selanjutnya mencelakai M. Pukam. Jangan karena sebenarnya kami tidak bermusuhan. Yang terjadi hanyalah sekedar salah paham dikasatrian. Bukan salah paham nger sahut M. Pusidikara jika kita ingin M. M. pergunakan istilah dengan jujur, maka M. Pukam jangan M. rasa dengki karena kehadiran Angger. Berbeda dengan kehadiran kedua kawannya karena M. mereka datang bersama-sama. Tanda petik. Mahisa Pukat M. Emang tidak M. Emang bantah. Sambil mengangguk kecil ia berkata mungkin M. Emang demikian M. Pusidikara jika dengan demikian dengan tidak sengaja terjadi bencana, apa boleh buat Guman M. Pusidikara. Tetapi aku akan berusaha M. Pukam. Namun agaknya hati M. Pukam jangan jauh lebih keras dari hati M. Pusidikara. Jawab Mahisa Pukat. Ya, kau benar nger. Bukan karena aku ingin menunjukkan kelebihanku, tetapi hati M. Pukam jangan M. emang sekeras batu. Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk. Sementara M. Pusidikara pun kemudian telah M. intadiri. Kehadiran M. Pusidikara M. emang dapat melunakan hati Mahisa Pukat. Kemarahannya kepada M. Pukam menjangampun M. emang menyusut. Tetapi Mahisa Pukat memang tidak dapat berbuat lain daripada M. emang pertahankan diri jika M. Pukam jangan benar-benar ingin meningkirkannya dengan care apapun juga. Malam harinya, Mahisa Pukat M. emang tidak dapat segera tertidur. Kedatangan M. Pusidikara M. emang buat perasaannya terpanjang kepada persoalan yang akan dihadapinya esok pagi. Namun lewat tengah malam, akhirnya Mahisa Pukat pun sempat tertidur pula. Mimpi Y. Anggelisah sempat mengganggunya. Namun Mahisa Pukat merasa cukup lama beristirahat, sehingga kekuatan wadaknya benar-benar telah menjadi segar kembali. Karena ia tidak dapat mengingkari tantangan M. Pukam menjangampun. Seperti dijanjikan, maka menjelang matahari terbit, Mahisa Pukat telah berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke lereng bukit untuk M. emenuhi janjinya kepada M. Pukam menjangan. Dengan sengaja Mahisa Pukat berjalan cepat untuk M. memanaskan tubuhnya. Jika ia langsung harus berhadapan dengan M. Pukam menjangan, maka darahnya sudah cukup panas dan urat-uratnya telah menjadi lem AS. Tetapi ketika ia sampai di lereng bukit, ternyata M. Pukam menjangan belum ada di tempat. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak akan disangka mengulur waktu jika ia datang kemudian. Sambil menunggu, maka Mahisa Pukat telah M. emenuhi pergunakan waktunya untuk lebih memanaskan tubuhnya. Baru beberapa saat kemudian, Mahisa Pukat melihat M. Pukam menjangan dengan dua orang kawannya datang. Mereka berjalan sambil berbincang M. emenuhi janjinya yang tidak terlalu terjal. M. Pukam jangan nampaknya M. emang tidak tergesa-gesa. Bahkan rasa-rasanya mereka M. emang dengan sengaja M. emang perlambat langkah mereka. Meskipun M. Pukam menjangan dan kedua orang kawannya sudah melihat Mahisa Pukat menunggu, tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka masih sifia berjalan senaknya. Justru perhatian mereka tertujuk lembah dan ngarai di bawah bukit itu M. Pukam jangan sempet yang menunjuk padukuhan-padukuhan yang teronggok di atas si jaunya hamparan batang-batang padi di sawah. Sementara itu, kota Raja Yeang seakan-akan berada di hadapan kaki mereka yang berdiri di lareng bukit kecil itu. Mahisa Pukat mula-mula emang menjadi gelisah. Ia merasa dianggap tidak berarti sama sekali oleh M. Pukam jangan dengan kedua orang kawannya. Perhatian mereka sama sekali tidak tertujuk kepadanya, meskipun M. Pukam jangan telah menantangnya untuk saling menjajagi. Namun Mahisa Pukat pun kemudian emang nyadari bahwa agaknya M. Pukam jangan dengan sengaja ingin merendahkannya, sekaligus M. emang buatnya emang marah. Kemarahan akan dapat emang buat penalaran emang menjadi kabur. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun sama sekali tidak menunjukkan gejolak perasaannya. Bahkan demikian ia berhenti emang manaskan tubuhnya dan emang mandang emang pukam enjangan yeang berjalan naik lereng bukit kecil itu, maka ia pun tidak menghiraukannya lagi. Mahisa Pukat K. M. Udian melanjutkan gerakan-gerakan sederhananya sebagaimana dilakukannya sebelumnya. M. Pukam jangan yang melihat sikap Mahisa Pukat itu telah mengerutkan dahinya. Apalagi kemudian Mahisa Pukat yang tubuhnya telah basah oleh keringat itu justru duduk di atas seongguk batu padas dan bahkan kemudian emang baringkan tubuhnya. Kedua kakinya diangkatnya berganti-ganti. Kemudian keduanya bersama Sama M. Pukam jangan justru menjadi berdebar-debar. Mahisa Pukat itu nampaknya juga tidak emang perhatikan kedatangannya. Anak emuda itu sama sekali tidak menjadi gelisah melihat orang yeang menantangnya itu mendekatinya dan siap untuk bertempur. Anak muda yang sudah berdiri sejenak melihat kedatangannya itu bukannya. Segera em em persiapkan diri. Tetapi ia justru masih saja em memanasi tubuhnya tanpa menghiraukannya sama sekali. Namun akhirnya, em puka menjangan dan kedua orang kawannya itu telah sampai ke tempat Mahisa Pukat bermain em main sendiri. Demikian ketiganya berdiri beberapa langkah daripadanya, Mahisa Pukat itu em menghentikan geraknya. Perlahan-lahan dengan malasnya ia bangkit berdiri. Selamat datang em pu bertiga sapa Mahisa Pukat. Em puka menjangan em em mandanginya dengan tajamnya. Dengan nada berat ia yang menjawab selamat anak muda. Aku kira kau tidak akan em em menuhi janjimu. Mahisa Pukat tertawa. Tetapi ia bertanya apa alasan em pu dengan dugaan em pu itu. Kau tentu merasa betapa kecilnya kau di hadapanku. Mahisa Pukat tertawa semakin panjang. Katanya ia, perasaan itu em em emang ada em pu. Tetapi justru perasaan itulah yang mendorong aku untuk datang kemari. Tanda petik. Kenapa bertanya em pu kemen jangan? Aku tidak yakin bahwa perasaan itu benar. Aku tidak yakin bahwa aku terlalu kecil di hadapan em pu kemen jangan. Jadi kau merasa bahwa kau pantas untuk em em ngimbangi kemampuanku? Apakah em pu sudah bertemu dan berbicara dengan em pu sidikara yang menurut pengakuannya saudara seperguruan em pu? Empu kam janganlah yang kemudian tertawa. Katanya ia. Ia adalah saudara seperguruanku. Kami bersama-sama dituntun oleh guru yang sama. Kami bersama-sama telah menuntaskan ilmu dari perguruan kami. Tetapi sidikara lalu berhenti. Ia tidak lagi mampu meningkatkan ilmunya. Ia sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki dari seorang guru saja. Tetapi aku tidak anak muda. Aku haus akan ilmu. Karena itu, maka setelah aku berpisah dengan sidikara, maka kemampuanku meningkat dua tiga kali lipat dari kemampuan em pu sidikara itu. Mahisa pukat tersenyum. Katanya apakah aku juga harus mengarang cerita yang lebih garang lagi dari cerita em pu itu sehingga kesannya aku em em miliki kelebihan dari em pu. Wajah em pu kam jangan em menjadi em erah. Mahisa pukat ternyata tidak em em percaya cerita ranya tentang dirinya. Karena itu, maka ia pun kak em udian em menggeram baiklah, kau benar-benar anak yang sombong dan tidak tahu diri. Aku ingin em menunjukkan kepadamu, bahwa kau tidak lebih dari seorang anak ingusan bagiku. Mahisa pukat em em ngerutkan dahinya. Ia sadar, bahwa em pu kam jangan justru telah menjadi marah. Namun mahisa pukat pun sudah em em perhitungkan bahwa em pu kam jangan tentu tidak akan kehilangan penalarannya. Bagaimanapun juga em pu kam jangan adalah seorang yang em em miliki ilmu yang tinggi. Karena itu maka mahisa pukat pun menyadari, bahwa pertempuran yang akan terjadi adalah pertempuran yang bukan saja sekedar penjajagan. Meskipun perasaan em pu kam jangan tentu sudah em em ngendap, namun ia pada suatu saat akan dapat kehilangan kendali, sehingga ia akan mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Jika kemudian ye ang terjadi demikian, maka ye ang harus dilakukannya adalah em em pertaruhkan segala galanya yang ada padanya. Ada beberapa alami ya dobel kubuang aja dewi kazet. Demikianlah, maka em pu kam jangan yang marah itu pun berkata anak muda. Bersiaplah. Matahari sudah mulai em em manjat langit. Kita akan mulai bermain em main. Jika kau pernah bermain main dengan em pu sidikara, em ak kini kau bermain main dengan aku em pu kam jangan. Aku sudah siap em pu. Bukankah aku sudah datang lebih dahulu dari em pu sahut ma isapukat. Em pu kam jangan bergeser maju. Kepada kedua kawannya ia berkata nah, kalian akan em menjadi saksi apa yang terjadi di sini atas anak muda yang sombong itu. Jika tanganku terlanjur menyakitinya, itu bukan salahku. Kedua orang kawan em pu sidikara itu pun segera mendekat pula. Mereka berdiri beberapa langkah dari em pu sidikara yang kemudian telah berhadap-hadapan dengan ma isapukat. Ternyata em pu kam jangan telah melepaskan senjatanya. Sebuah nenggalaya yang tajam di kedua ujungnya dan menyerahkannya kepada salah seorang dari kedua kawannya. Aku tidak ingin em em pergunakannya. Namun kemudian katanya kepada ma isapukat kau sebaiknya tidak usah melepas senjata mu itu. Mungkin kau akan em em pergunakannya. Mah isapukat tersenik um sambil menjawab kau tentu sudah mendengar dari em pu sidikara bahwa aku tidak selalu em em merlukan senjataku. Karena itu, supaya menjadi adil, maka aku pun akan meletakkan senjataku pula. Em pu kam jangan tidak menyaut. Tetapi ia hanya em memandangi saja ma isapukat yang kemudian em meletakkan pedang dan sarungnya di atas batu padas. Kau em emang sombong geram em pu kam jangan tetapi segala yang terjadi kemudian adalah salahmu sendiri. Mah isapukat tidak em menjawab lagi. Ketika ia em melihat em pu kam jangan bergeser em mendekat lagi, maka ia pun benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Em pu kam jangan em emang mulai em eni erang meskipun sekedar em em mancing gerakan ma isapukat. Ketika ma isapukat bergeser, maka em pu kam jangan telah meloncat menyusul dengan serangannya pula. Mah isapukat yang menghindar, justru telah mulai em em persiapkan diri untuk em em balas serangan em pu kam jangan. Dengan demikian maka pertempuran itu telah menjadi semakin meningkat. Baik em pu kam jangan maupun ma isapukat masih berusaha untuk em menjajagi kemampuan masing-masing. Namun pada langkah selanjutnya, maka em pu kam jangan telah bergerak semakin cepat. Mah isapukat mampu mengenali satu-dua unsur gerak sebagaimana dapat dilihatnya pada unsur gerak em pu sidikara yang kebetulan adalah saudara perguruan em pu kam jangan. Namun di antara unsur-unsur gerak em yang samam itu, em emang nampak ada unsur-unsur gerak em yang berbeda. Semakin cepat mereka bertempur, em ak ma isapukat em emang em merasakan perbedaan itu. Namun bagi ma isapukat, perbedaan em yang ada itu, masih belum menyulitkannya. Meskipun em pu kam jangan telah em mendapat laporan dari em pu sidikara tentang ma isapukat, namun agaknya em pu kam jangan masih ingin menjajagi langsung tataran demi tataran dari ilmu anak muda em yang telah em em buatnya tersinkir dari kasatrian. Namun ma isapukat yang menyadari akan hal itu, telah berusaha untuk em engurungkannya ia tidak ingin em pu kam jangan menelusuri ilmunya tataran demi tataran. Sebenarnya ia sama sekali tidak berkeberatan, namun ma isapukat hanya ingin melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan em pu kam jangan. Karena itu, pada saat em pu kam jangan mulai meningkatkan ilmunya tataran demi tataran, ma isapukat justru telah meloncat ke tataran yang lebih tinggi. Em pu kam jangan sempat terkejut. Beberapa langkah ia terdorong surut. Em pu kam jangan yang terkejut mendapat serangan yang keras itu telah meloncat mengambil jarak sambil mengumpet. Namun ma isapukat tidak em em berinya kesempatan. Serangannya justru menjadi semakin cepat. Dengan demikian maka em pu kam jangan em memang tidak em em punya kesempatan untuk melihat ilmu ma isapukat tataran demi tataran. Untuk em ingin bangi serangan-serangan anak muda itu, maka em pu kam jangan pun harus dengan cepat meningkatkan ilmunya pula. Sepertinya ada bagian cerita yang terlewatkan, ma isapukat yang melihat lawannya em menjatuhkan diri. Mengurungkan niatnya. Tetapi justru tubuhnya berputar. Kakinya yang terangkat itu ke emudian menjadi tumpuan putaran tubuhnya sehingga kakinya yang lain terayun mendatar em em nyambur kepala em pu kam jangan. Tetapi em pu kam jangan menundukkan kepalanya dalam-dalam, hampir mencium tanah. Dengan demikian maka kaki ma isapukat yang terayun itu tidak mengenainya. Bahkan demikian kaki itu lewat, maka em pu kam jangan dengan cepat bangkit berdiri. Kakinya yang dilipat itu dengan cepat menyerang ma isapukat. Ma isapukatlah yang terkejut. Tetapi ma isapukat dengan cepat menjatuhkan dirinya. Kedua kakinya yang renggang meluncur mendatar menjepit sebelah kaki em pu kam jangan yang berpijak kuat-kuat, sementara kakinya yang lain terayun keluar. Ketika ma isapukat em memutar kakinya, maka em pu kam jangan pun ikut berputar pula. Karena itu, maka em pu kam jangan itu pun telah terbanting jatuh. Hanya karena keterampilannya sajalah maka kepalanya tidak seperti dihentakan em em bentur tanah. Tubuhnya yang lihat itu berhasil lepas dari jepitan kaki ma isapukat. Dua kali em pu kam jangan berguling. Baru kemudian, ia melenting berdiri tegak di atas kedua kakinya. Demikian pula ma isapukat. Ketika em pu kam jangan berdiri tegak, maka ma isapukat pun telah berdiri pula. Em pu kam jangan menggeram marah. Ia tidak dapat mengingkari bahwa kekuatan anak muda itu terlalu besar untuk dilawan. Benturan-benturan Iye Ang terjadi telah em em biwat tubuh em pu kam jangan em menjadi sakit. Serangan ma isapukat Iye Ang mampu menembes pertahanannya em em biwat tulang-tulangnya bagaikan retak. Ketika ia terbanting jatuh, meskipun ia sempat berguling dan melenting tegak berdiri, namun em pu kam jangan harus meniaringai menahan sakit di punggungnya. Karena itu maka em pu kam jangan tidak em em punya pilihan lain. Ia tidak dapat em ingin kari keniatan bahwa em emang sulit baginya untuk dapat mengalahkan ma isapukat tanpa em em pergunakan ilmu puncaknya. Karena itu, maka setelah tidak em em punya kemungkinan lain maka em pu kam jangan itu pun telah em em pesiapkan dirinya untuk sampai kepada kemampuan ilmu puncaknya. Ma isapukat Iye Ang m melihat unsur-unsur Iye Ang sama pada ilmu em pu kam jangan dengan ilmu em pu sidikara em emang menjadi termangu-mangu. Namun seperti Iye Ang dikatakan oleh em pu kam jangan, bahwa ilmunya lebih dari Iye Ang telah dimiliki oleh em pu sidikara. Karena itu, maka ma isapukat pun merasa bahwa ia harus menjadi sangat berhati-hati. Ma isapukat menjadi berdebar-debar ketika ia melihat em pu kam jangan em em persiapkan dirinya dalam pemusatan nalar budinya. Hampir di luar sadarnya ia berkata em pu. Apakah kita benar-benar akan em em benturkan ilmu puncak kita? Persetan geram em pu kam menjangankah sudah kehilangan kesempatan untuk em em mohon pengampunan. Pengadahkan wajah muka langit dan tundukkan kepalamu ke pusat bumi. Kau akan segera hancur menjadi debu. Ma isapukat em emang tidak em em punya banyak kesempatan. Karena itu, ketika em pu kam jangan berdiri tegak dengan kaki renggang serta kedua tangannya em rapat di depan dadanya, maka ma isapukat pun dengan cepat em em persiapkan dirinya pula. Meskipun ia tidak em em bawah kerisnya Iye Ang berwarna kehijauan, namun ia em em persiapkan ilmunya pada landasan segala kem em puan dan tenaga-tenaga dalam Iye Ang ada di dalam dirinya. Ma isapukat em emang tidak em em punya kesempatan untuk em em ngelakkan benturan ilmu itu. Karena itulah, em a k ketika ia melihat em pu kam menjangankah menggerakkan kedua tangannya dan em em ngosokkan kedua tetapi tangannya, em a k ia pun telah siap untuk melontarkan ilmunya pula. Demikianlah, sekejap kemudian em pu kam menjangankah itu telah menghentakan ilmu puncaknya. Ia telah melontarkan getar kekuatan ilmu di dalam dirinya dalam lontaran ilmu yang jarang ada bandingnya. Namun sementara itu ma isapukat pun telah melakukan hal yang sama. Ia telah em em persiapkan dirinya. Memusatkan nalar budinya, dan siap melontarkan puncak ilmunya pula. Mah isapukat em emang tidak ingin terlambat. Ketika melihat em pu kam menjangankah melontarkan ilmunya, ia maka mah isapukat pun telah melepaskan ilmunya pula. Ketika kedua telapak tangannya yang terbuka menghadap ke arah em pu kam menjangankah, maka sinar yang kehijauan seolah-olah telah meluncur dari telapak tangan anak muda itu. Sejenak kemudian, benturan kekuatan yang dasyat telah terjadi. Dua getaran ilmu puncak yang tidak ada bandingnya. Kedua kekuatan ilmu itu telah saling menghantam dengan gelombang kekuatan getaran masing em asing. Benturan kekuatan itu ternyata telah saling dan saling menekan. Keseimbangan kekuatan dasyat yang berbenturan itu telah em menentukan akibat yang terjadi pada kedua orang yang telah melepaskannya. Getaran yang terpantul oleh benturan itu ternyata telah em mengetuk jantung mah isapukat sehingga anak muda itu harus em mengerahkan daya tahannya agar jantungnya tidak pecah karenanya. Meskipun demikian getaran yang em menghentaknya itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Namun mah isapukat masih mampu em em pertahankan keseimbangannya sehingga ia masih berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tetapi anak muda itu pun segera menihilangkan kedua tangannya di dadanya, menghisap udara dalam-dalam em em menui rongga dadanya, kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Dada mah isapukat em em emang terasa niari. Namun diulanginya tarikan udara ke dalam rongga dadanya dan melepaskannya perlahan-lahan. Sementara itu, akibat ia yang menimpa empukamenjangan ternyata lebih parah empukamenjangan bukan saja terdorong beberapa langkah surut. Tetapi empukamenjangan telah terlempar dan jatuh terbanting di tanah berbatu padas. Hentakan balik pantulan benturan ilmunya melawan ilmu mahisapukat ia yang lebih kuat telah menghantam seisi dadanya. Betapapun empukamenjangan mengerahkan daya tahannya, namun isi dadanya bagaikan telah rontok berjatuhan. Terdengar erang kesakitan. Sementara itu kedua orang kawan empukamenjangan telah berlari dan berjongkok di sisi niah. Empu desis salah seorang dari mereka. Empukamenjangan em memang tidak pingsan. Tetapi keadaannya em memang parah. Darah nampak menitik dari sela-sela bibirnya. Di mana iblis itu desis empukamenjangan. Kedua orang kawan empukamenjangan itu pun berpaling ke arah mahisapukat. Namun mereka melihat mahisapukat itu sudah duduk em memusatkan nalar budinya, em ngatur pernafasannya untuk meningkatkan daya tahannya. Perlahan-lahan makamah isapukat itu dapat em menguasai rasa sakit di dadanya. Nafas niapun semakin lama em menjadi semakin lancar. Demikian pula darahnya telah mengalir wajar di jalur-jalur pembuluhnya di seluruh tubuhnya. Kenapa kalian diam saja bertanya empukamenjangan dengan nafas yang tersengal-sengal? Apa yang harus kami lakukan bertanya salah seorang dari mereka? Hancurkan anak itu. Ia tidak boleh keluar dari lingkaran pertempuran ini. Ia akan menjadi semakin sombong dan mengira bahwa ia dapat mengalahkan akudesis empukamenjangan. Kedua orang kawannya itu termangu emangu sejenak. Namun empukamenjangan itu berkata ia tentu dalam kesulitan pula sekarang ini seandainya ia tidak mati. Dadanya tentu retak dan jantungnya telah pecah. Jika ia masih dapat bangkit, maka nyawanya sudah berada di ujung rambutnya. Kedua orang kawannya itu mengangguk. Tetapi mereka em memang merasa sakit hati pula terhadap ma isapukat. Apalagi setelah ma isapukat mampu mengalahkan empukamenjangan. Maka ma isapukat tentu akan semakin menengadahkan kepalanya dan berkata kepada setiap orang dan kepada pangeran kuda peratama, bahwa empukamenjangan telah dikalahkan. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera bangkit berdiri. Mereka berdua juga bukan orang kebanyakan. Mereka telah terpilih di antara beberapa orang yang em menyatakan diri untuk mendapat tugas dikasatrian, em em bimbing para bangsawan muda. Beberapa langkah mereka berjalan em mendekati ma isapukat. Sementara itu ma isapukat telah berhasil em em nguasai perasaan sakitnya, serta em memulihkan pernafasannya serta peredaran darahnya. Meskipun demikian, tenaga dan kemampuannya em em memang belum pulih sepenuhnya. Tetapi ma isapukat tidak akan bersedia menirahkan kepalanya kepada siapapun juga. Karena itu, meskipun kemampuannya belum pulih kembali, namun ma isapukat pun telah bangkit pula dan bersiap untuk segera menghadapi kedua orang itu dengan penuh kesadaran, bahwa kedua orang itu tentu em em miliki ilmu yang tinggi pula. Karena itu, ma isapukat tidak sekedar em em percayakan diri pada ilmunya yang akan dapat dilontarkan dari jarak jauh. Tetapi ma isapukat pun telah mengetrapkan pula ilmunya yang mampu em menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Kau dalam keadaanmu seperti itu tidak akan dapat berbuat banyak, anak muda berkata salah seorang dari kedua orang itu. Jadi, maksudmu, biarlah aku menundukkan kepalaku, sementara kalian akan em em atahkan leherku bertanya ma isapukat. Ya jawab yang lain kau tidak boleh kembali kekasatrian dengan em em ni abarkan cerita bohong tentang em pukam njangan dan kami berdua. Cerita bohong bagaimana? Seandainya aku mengatakan bahwa aku dapat em em ngalahkan em pukam njangan, bukankah itu sebenarnya telah terjadi jawab ma isapukat. Apapun yang telah terjadi, sebaiknya kau tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Hal itu akan dapat terjadi, jika kau tidak keluar dari arna pertempuran ini. Mah isapukat termangu-mangu sejenak. Tetapi kata-kata itu sudah pasti baginya. Ia harus bertempur melawan kedua orang kawan em pukam njangan. Dua orang yang juga bertugas dikasatrian singasari. Karena itu, makamah isapukat pun telah bersiap sepenuhnya. Apapun yang akan terjadi, tetapi ia akan em em pertahankan diri sejauh dapat dilakukannya. Nah, anak muda berkata salah seorang dari kedua orang itu jika kau dapat lolos dari tangan em pukam njangan, maka datang saatnya kau mati pula. Mah isapukat mengeram. Ia em memang tidak terlalu terkejut melihat sikap kedua orang itu. Karena itu, maka apa yang akan terjadi, mah isapukat telah siap menghadapinya. Bahkan sampai KM ungkinan terburuk sekalipun. Meskipun belum utuh kembali, tetapi ia merasa bahwa ia telah berhasil menemukan kembali landasan untuk berpijak. Ketika kedua orang itu bergerak saling menjauh, maka mah isapukat pun segera em em miringkan tubuhnya. Satu kakinya ditariknya setengah langkah surut sambil merendah pada lututnya. Kedua tangannya mengepal dan bersilang di depan dadanya. Jangan em enyesali nasibmu yang buruk anak muda, desit seorang yang lain sambil bergeser selangkah luka em pukam njangan yang parah akan segera terbalas. Mah isapukat sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap meloncat dan bertempur pada jarak dekat, sehingga em em mungkinkannya untuk em em benturkan tubuhnya pada tubuh lawannya, sehingga tenaga dan kemampuan lawannya akan dapat terhisap. Kecuali itu jika ia bertempur pada jarak dekat dengan salah seorang di antara mereka, maka yang seorang tentu tidak akan dengan gegabah melontarkan ilmunya dari jarak jauh, seandainya ia em em miliki kemampuan itu. Namun dalam pada itu, selagi mah isapukat sudah siap untuk meloncat em em e nyerang dan bertempur pada jarak dekat, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa di atas batu padas di tebing bukit kecil itu. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Yang berdiri tegak sambil tertawa di atas batu padas itu adalah M. Pusidikara. Agaknya ia telah meloncat dari balik batu padas itu. M. Pusidikara desis salah seorang dari kedua orang kawan M. Pukamenjangan itu. Yakisana. Aku telah melihat apa yang telah terjadi di sini. Aku telah melihat bagaimana M. Pukamenjangan, saudara seperguruanku itu jatuh terpelanting dan terluka parah di bagian dalam tubuhnya. Tanda petik. Apakah kau akan menuntut balas atas kekalahan saudara seperguruanmu bertanya salah seorang dari kedua kawan M. Pukamenjangan itu. Tidak jawab M. Pusidikara. Aku telah M. M. berikan peringatan kepadanya sebelum ia bertanding melawan Mahisa Pukat. Tetapi ia tidak mendengarkannya. Bahkan ia telah merendahkan bukan saja Mahisa Pukat, tetapi juga aku M. Pukam jangan merasa bahwa ilmunya lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi lihat, apa yang telah terjadi? Apakah ilmunya benar lebih tinggi dari ilmuku? Jika kau merasa ilmumu lebih tinggi, kenapa kau tidak menuntut balas kekalahan saudara seperguruanmu? Jika benar ilmumu lebih tinggi, maka kau akan dengan mudah dapat mengalahkan Mahisa Pukat. Tidak. Aku tidak akan menuntut balas karena aku tahu siapakah yang bersalah dalam pertandingan ini, jawab M. Pusidikara. Apakah aku tidak salah dengar bertanya salah seorang kawan M. Pukam jangan itu bukankah seharusnya seseorang akan M. M. bela saudara seperguruannya dengan M. M. pertaruhkan nyawanya sendiri? Apakah nilai seorang saudara seperguruan lebih tinggi dari nilai kebenaran bertanya M. Pusidikara? Apakah yang kau maksud bertanya kawan M. Pukam jangan itu? Jika dalam persoalan ini saudara seperguruanku berada di pihak yang bersalah, apakah aku harus menuntut balas? Sementara itu lawan saudara seperguruanku berdiri di pihak yang benar sebagaimana Mahisa Pukat? Persetan Geramerang itukah sudah sampai hati mengkhianati saudara seperguruanmu sendiri? Itu lebih baik daripada aku berkhianat terhadap kebenaran, jawab M. Pusidikara. Terkutuklah kau berkata kawan M. Pukam jangan itu. Jika kelak M. Pukam jangan sembuh dan kekuatannya pulih kembali, maka kau akan meniesal. Ia akan menghukumu. Kenapa bukan aku yang menghukumnya? Ia sudah melanggar nasihatku, jawab M. Pusidikara. Jangan sombong. Kau akan dihancurkan oleh saudara seperguruanmu. Biarlah sekarang aku M. M. belaskan sakit hatinya M. menghancurkan Mahisa Pukat itu. Nanti, kita akan berbicara tentang pengkhianatanmu itu, berkata kawan M. Pukam jangan itu. Tetapi M. Pusidikara itu tertawa. Katanya Kisanak. Sejak semula aku M. emang datang dengan tujuan lain. Sama sekali tidak akan M. em bantu apalagi M. menuntut balas akan kekalahannya. Biarlah ia M. emang nyadari bahwa ilmunya M. emang masih belum mencapai tataran kemempuan Mahisa Pukat berkata M. Pusidikara. Lalu katanya sekarang aku justru akan berurusan dengan kalian. Kau tahu bahwa Mahisa Pukat masih terlalu letih. Apalagi setelah ilmunya berbenturan dengan ilmu M. Pukam jangan. Karena itu, maka tidak adil kiranya jika ia harus bertempur melawan dua orang sekaligus sekarang ini. Jika kalian M. emang aksakan pertempuran, maka biarlah Mahisa Pukat melawan seorang saja di antara kalian. Apa pedulimu? Kami berdua akan bertempur bersama SMA. Mahisa Pukat harus kami hancurkan sekarang juga, geram kawan M. Pukam jangan itu. Kisanak. Jika kalian berdua M. emang aksa untuk bertempur melawan Mahisa Pukat, maka biarlah aku juga turun ke arna. Aku berdiri di pihak Mahisa Pukat. Kedua orang itu terkejut. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa M. Pusidikara justru akan berpihak kepada Mahisa Pukat. Justru setelah Mahisa Pukat mengalahkan M. Pukam enjangan. Seorang di antara kedua orang kawan M. Pukam enjangan itu pun kemudian berkata lantang M. Pusidikara kau telah melengkapi pengkhianatanmu. Jika kemudian M. Pukam enjangan tahu, apa saja YG akan dilakukan atasmu? Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Sudah aku katakan, aku lebih baik berhianat kepada saudara seperguruanku daripada berhianat atas kiakinanku. Mahisa Pukat mendengar kata-kata M. Pusidikara itu pun diluar sadarnya berkata terima kasih M. Pukam. M. Pusidikara bahwa M. Pusidikara itu melangkah mendekat. Sementara itu kedua orang kawan M. Pukam enjangan itu menjadi ragu-ragu. Jika Mahisa Pukat mampu mengalahkan M. Pusidikara, maka mereka berdua tentu sulit untuk dapat M. M. menangkan pertempuran melawan anak muda itu bersama-sama dengan M. Pusidikara. Apalagi nampaknya M. Pusidikara juga M. M. miliki ilmu YG tinggi sebagaimana M. Pukam enjangan. Karena itu, maka untuk beberapa saat keduanya berdiri termangu M. Mangu. Sementara itu M. Pusidikara telah berdiri di sebelah Mahisa Pukat. Katanya pikirkan kisana. Mai ada kesempatan untuk mengurungkan perkelahian YG tentu tidak akan menguntungkan bagi kalian berdua. Seorang di antara kalian tentu akan dibunuh oleh Mahisa Pukat, sedang ik lain akulah ik akan membunuhnya. Kedua orang itu benar-benar dicekam oleh kebimbangan. Antara kesetia kawanan, harga diri dan kenyataan ik dihadapinya YG tidak dapat diingkarinya. Pergilah. Bawa M. Pukam enjangan. Kalian tentu dapat mencari seorang tabib yang akan dapat mengobatinya. Atau M. Pukam enjangan sendiri agaknya M. Pukam punya obat penolong. Untuk sementara agar ia tetap dapat bertahan hidup, berkata M. Pusidikara. Kedua orang itu masih tetap ragu-ragu. Tetapi M. Pusidikara berkata lebih keras jangan tunggu M. Pukam jangan mati. Tanyakan kepadanya apakah ia M. Pukam bawa obat atau tidak. Kedua orang itu pun kemudian mendekati M. Pukam enjangan yang menjadi semakin lemah. Matanya mulai terpejam sementara nafasnya M. menjadi semakin susat. M. Pukam desis salah seorang kawannya. M. Pukam enjangan ternyata masih mendengar suara kawannya. Dengan lemah ia bertanya apakah tikus itu sudah mati. Kedua orang itu berpaling. Tetapi M. Isap Pukat dan M. Pusidikara telah berdiri dekat di belakang mereka. Bahkan keduanya telah mendengar pula desah suara M. Pukam enjangan meskipun hanya perlahan-lahan. Kedua orang itu M. emang menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Sementara itu M. Pukam enjangan masih saja berdesis lemah apakah anak itu sudah mati. Namun M. Pusidikara lah ik berdesis suruh ia yang menelan obat ia yang dapat membantunya M. emang pertahankan hidupnya. Kedua orang kawan M. Pukam enjangan itu ragu-ragu. Namun M. Pusidikara justru telah mendesak mereka dan berjongkok di samping M. Pukam enjangan. Tanpa mengatakan sesuatu M. Pusidikara telah M. emang ambil sebuti robat dari kantong ikat pinggangnya dan perlahan-lahan dimasukkan di sela-sela bibir M. Pukam enjangan. M. Pukam enjangan tidak emenya dari apa yang terjadi. Namun ketika obat itu seakan-akan mencair di mulutnya dan tertelan lewat kerongkongannya maka rasa-rasanya sentuhan udara segar telah mengalir di dalam rongga dadanya. Darahnya yang hampir M. embekku telah mulai bergejolak mengalir di seluruh pembuluh di tubuh. M. Pukam enjangan sempat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi keadaannya masih saja sangat lemah. Kalian harus menunggui M. Pukam enjangan untuk beberapa lama. Keadaannya akan berangsur baik meskipun dalam keterbatasannya. Kalian berdua kemudian dapat M. embe bantunya meninggalkan tempat ini. Jika ia menjadi sadar, maka M. Pukam enjangan sendiri tahu apa yang harus ditelannya. Katakan bahwa aku telah menilipkan sebuti robat di mulutnya. Kedua orang itu tidak menjawab. Mereka hanya termangu-mangu saja melihat M. Pusidikara yang kemudian M. embe ngajak Mahisap Pukat meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Mahisap Pukat dan M. Pusidikara, maka keadaan M. Pukam enjangan M. embe menjadi semakin baik. Ketika ia kemudian menyadari keadaannya, maka ia bertanya lagi apakah kau sudah membunuh anak itu? Tidak M. Pusidikara jawab salah seorang kawannya. Kenapa bertanya M. Pukam enjangan dengan wajah tegang? Kawannya M. emang menjadi ragu-ragu untuk M. menjawab. Tetapi yang seorang lagi berkata M. Pusidikara, sebaiknya M. embe ikirkan keadaan M. Pusidikara sekarang ini. Mungkin M. embe punya obat yang dapat setidak-setidaknya M. embe bantu agar dia tahan M. pu semakin meningkat. Dengan demikian kita akan dapat meninggalkan tempat ini. M. pukam enjangan termangu-mangu sejenak, sementara kawannya yang lain berkata pula marilah M. pu. Kita tinggalkan tempat ini. Nanti jika keadaan M. pu menjadi semakin baik, biarlah kami ceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi M. pukam enjangan itu tiba-tiba saja bertanya apakah M. pu sidikara ada di sini? Ya M. pu jawab salah seorang dari kedua kawannya. Samar-samar aku em mendengar suaranya, namun tiba-tiba ia bertanya apakah ia em em berikan obat tuntuku? Kedua orang kawannya em emang ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi M. pukam enjangan itu mendesak ia em em punya obat sebagaimana aku punya. Rasa-rasanya keadaanku cepat berubah karena obat ia yang diberikannya atau obatku sendiri. Kedua kawannya tidak dapat mengelak lagi. Meskipun ragu-ragu namun seorang di antara M. reka pun K. M. Udian berkata M. pu sidikara telah em em berikan obat itu kepada M. pu langsung. M. pu sidikara lah ye yang M. nilipkan obat itu di bibir M. pu. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh orang tua bertanya M. pu kemen jangan. M. pu sidikara telah pergi, jawab kawannya. Namun katanya pula tetapi sudahlah M. pu. Sekarang, marilah kita pergi. Kita akan dapat M. M. bericarakan nanti jika keadaan M. pu sudah bertambah baik. Kau jangan bodoh berkata M. pu. Kemen jangan pengaruh obat itu semakin lama semakin baik. Seandainya kita sempat M. nunggu beberapa saat, maka keadaanku tentu bertambah baik. Tetapi daya obat itu M. M. punya keterbatasan. Semakin lama M. emang semakin baik. Tetapi bagaimana jika terlalu lama melampaui dia kekuatannya dalam keterbatasannya? M. pu kemen jangan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya baiklah. Marilah kita pergi. Kedua orang kawannya itu pun telah M. M. bantu M. pu kemen jangan bangkit berdiri. Ternyata bahwa kekuatan yang tersisa dan yang bahkan telah dibantu oleh obat ia yang telah diselipkan di bibirnya, namun M. pu kemen jangan masih harus dipapah oleh kedua orang kawannya ketika ia meninggalkan tempat itu. Baru kemudian, setelah mereka berada di rumah, Kedua kawan M. pu kemen jangan itu menceritakan semua peristiwa yang terjadi sejak M. pu kemen jangan terlempar jatuh. M. pu kemen jangan sempat merenungi keterangan kedua kawannya itu. Namun bagaimanapun juga ia masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh Mahisa Pukat. M. pu kemen jangan juga sulit untuk mengerti sikap saudara seperguruannya M. pu sidikara sama sekali tidak mau M. M. bantunya, bahkan ketika kedua orang kawannya siap melawan Mahisa Pukat, M. pu sidikara itu menyatakan berdiri di pihak Mahisa Pukat. Namun ternyata bahwa M. pu sidikara itu telah M. M. berikan obat baginya pada saat yang sangat mencemaskan. Seandainya M. pu sidikara M. M. biarkannya terkapar di tanah berbatu padas, mungkin ia tidak akan sempat bangkit lagi. Justru karena obat yang diberikan oleh M. pu sidikara itu, maka ia sempat sampai ke rumahnya dan kemudian sempat menelan obat yang lebih sesuai dengan keadaannya yang parah itu. Kedua orang kawannya itu kemudian menasehatkan kepada M. pu kemen jangan untuk beristirahat saja lebih dahulu tanpa M. M. ikirkan bermacam M. acam persoalan. Biarlah yang telah terjadi atasnya itu terjadi. Jika keadaan M. pu kemen jangan telah menjadi baik, maka ia akan dapat M. M. buat pertimbangan-pertimbangan baru, apa yang akan dilakukannya. Sementara itu, M. isap pukat justru telah diminta singgah di rumah M. pu sidikara. Rumahnya M. emang tidak ada di lingkungan dinding kota reja sebagaimana M. pu kemen jangan. Namun juga tidak terlalu jauh. Rumah M. pu sidikara berada di sebuah padukuhan Yeang besar. Namun, halamannya yang luas terletak di ujung padukuhan. Bahkan terpisah oleh kotak kaotak sawah Yeang sempit, milik M. pu sidikara sendiri. Sebuah padepokan kecil Yeang tenang dasisma hisap pukat M. pu sidikara mengangguk-angguk. Katanya aku M. emang. Merindukan sebuah padepokan. Tetapi aku masih belum sempat mendirikannya. Rumah Yeang dikelilingi oleh halaman dan sawah ini aku harap kelak dapat berkembang menjadi sebuah padepokan. Meskipun tidak akan pernah dapat menjadi padepokan sebesar padepokan bajera setah. Kenapa tidak bertanya Mahisa Pukat? Tidak. Aku tidak M. emang punya kemampuan yang cukup untuk mendirikan sebuah padepokan. Meskipu jadi demikian aku M. emang mencoba untuk merintis ni A. Ada beberapa orang anak muda yang tinggal di rumahku. Mereka meniabut aku guru, berkata M. pu sidikara. Satu langkah awal desis Mahisa Pukat. Beberapa lama Mahisa Pukat berada di rumah M. pu sidikara yang sejuk. Mahisa Pukat emang melihat beberapa orang anak muda Yeang tinggal di rumah yang terhitung besar itu. Mereka bersikap hormat kepada M. pu sidikara sebagaimana seorang murid kepada gurunya. Mahisa Pukat emang angguk-angguk. Dibanding dengan padepokan bajera setah, maka padepokan yang sedang dirintis oleh M. pu sidikara itu adalah padepokan yang kecil saja. Untuk beberapa lama Mahisa Pukat masih berada di rumah M. pu sidikara itu. Bahkan Mahisa Pukat sempet emang bicarakan kemungkinan pengganti kedudukan M. pu kam. Kamenjangan dikasatrian. Namun M. pu sidikara tersenyum sambil berdesis sulit bagiku untuk M. menerima tawaran seperti itu. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya kenapa M. pu. Bukan M. pu yang. Menyebabkan M. pu kamenjangan terusir dari kasatrian. Seandainya M. pu kemudian hadir, maka tidak ada lagi hubungannya dengan kepergian M. pu kamenjangan. Tidak anggar. Aku adalah saudara seperguruan M. pu kamenjangan. Tentu tidak baik jika kemudian aku hadir di kasatrian, sementara saudara seperguruanku telah terusir, jawab M. pu sidikara. Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti sepenuhnya kenapa M. pu sidikara merasa berkeberatan untuk menggantikan kedudukan M. pu kamenjangan di kasatrian. Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak M. mbicarakannya lagi. Demikianlah, setelah beberapa lama Mahisa Pukat berada di rumah M. pu sidikara, maka ia pun berniat untuk minta diri. Namun Mahisa Pukat itu pun kemudian bertanya M. pu, bagaimana sikap M. pu jika M. pu kamenjangan benar-benar marah kepada M. pu? M. pu sidikara tersenyum. Katanya sudah aku katakan nger. Bahwa aku tidak dapat M. engingkari kata nuraniku. Karena itu, maka aku akan M. em pertanggung jawabkan akibat dari sikapku. Sebenarnya lah bahwa M. pu kamenjangan tidak M. em punya banyak kelebihan dari aku M. pu kamenjangan M. em punya beberapa kelebihan di satu sisi. Aku pun M. em punya kelebihan di sisi lain, sehingga jika kami benar-benar harus M. em benturkan I. l. emu dan kemampuan aku sudah siap. Tetapi aku harap bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jika kelak hati M. pu kamenjangan sudah dingin, maka ia tidak akan berusaha menhukumku. Sementara itu kedua kawannya tentu akan M. em buat pertimbangan-pertimbangan lain. Untuk apa ia tetap setia kepada M. pu kamenjangan jika M. reka sudah tidak lagi M. em punya kepentingan yang sama. Mahisa pukat M. em ngangguk-angguk. Hatinya ikut menjadi tenang mendengar sikap M. pu sidikara. M. pu sidikara ternyata S. M. A. sekali tidak digelisahkan oleh sikap saudara. Seperguruannya itu kelak. Bahkan ia berharap bahwa saudara seperguruannya dan dua orang kawannya itu berubah sikap. Sebenarnya lah ketika keadaan M. pu kamenjangan berangsur baik, maka ia sempat berpikir K. em bali tentang sikapnya terhadap mahisap pukat dan kemarahannya terhadap saudara seperguruannya. Ia pun M. em nilai arti dari usaha M. pu sidikara M. em ngobatinya pada saat umurnya telah berada di ujung rabat. Seandainya saudara seperguruannya itu benar-benar berniat buruk terhadapnya, maka untuk apa ia M. em berikan obat yang M. em pu M. em bantunya M meningkatkan dia tahan tubuhnya sehingga ia tidak mati di lering bukit itu. Di samping itu ia pun harus M. em ngakui kelebihan mahisap pukat atas dirinya. Kedua kawannya itu mengatakan bahwa beberapa saat setelah benturan itu terjadi, maka mahisap pukat telah mampu bersiap untuk melawan M. mereka berdua sebelum M. pu sidikara menampakkan diri. Dengan demikian berkata salah seorang kawan M. pu sidikara itu jika mahisap pukat berniat, maka ia dapat saja melakukan tindakan Ie Ang lebih jauh dari Ie Ang sudah dilakukan. Apalagi setelah M. pu sidikara menyatakan sikapnya. M. pu kemenjangan M. em ngangguk-ngguk kecil. Ternyata ia sempat menilai kembali, tindakan-tindakan Ie Ang pernah diambilnya sejak mahisap pukat datang di Kasatrian sebagai pemimpin kelompok pelayan dalam. Sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, ia merasa tersinggung melihat perlakuan penghuni Kasatrian itu terhadap para pelayan dalam Ie Ang dianggap tidak lebih dari sekedar pelayan sebagaimana para pelayan Ie Ang lain. Baiklah berkata M. pu kemenjangan kepada kedua orang kawannya justru ketika luka-luka dalamnya M. menjadi semakin baik beberapa hari kemudian. Agaknya kita harus mengakhiri permusuhan kita dengan mahisap pukat. Meskipun aku sudah benar-benar mengancam jiwanya, namun ia masih tetap menahan diri. Aku M. emang tidak dapat lain kecuali mengakui kesalahan dan sekaligus mengakui kekalahanku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat menang melawannya jika aku bertindak jujur. Tanda petik. Kedua kawannya pun menarik nafas panjang. Sebenarnya lah bahwa mereka M. emang sudah jemuh bermusuhan dengan mahisap pukat Ie Ang berilem U tinggi. Jika anak muda itu kehilangan kesabaran, jika ia berusaha melawan mereka bertiga seorang demi seorang, maka M. mereka akan dapat menjadi debu. Dengan demikian, maka persoalan Ie Ang terjadi di Kasatrian Singasari itu pun menjadi tenang. Persoalan yang M. emang tidak banyak diketahui orang. Tetapi yang hampir saja merenggut jiwa orang Ie Ang pernah bertugas di Kasatrian itu. Dengan demikian maka untuk sementara mahisap pukat bertugas sendirian di Kasatrian Singasari. Para bangsawan muda Ie Ang semula menjadi murid M. Pukah Menjangan dan kedua orang guru Ie Ang lain harus belajar ilmu kanuragan kepada mahisap pukat. Mula-mula M. emang ada keseganan pada para bangsawan muda itu. Tetapi sikap mahisap pukat Ie Ang tegas dan berwibawa ternyata mampu menundukan tantangan yang tumbuh di lingkungan Kasatrian. Namun ternyata bahwa pangeran kuda Pratama berpendapat bahwa mahisap pukat akan em menjadi sangat sibuk di Kasatrian jika ia harus memberikan latihan olah kanuragan seorang diri di Kasatrian. Bahkan pangeran kuda Pratama itu telah memanggilnya dan bertanya kepadanya apakah kau dapat menunjuk seseorang Ie Ang dapat bekerja bersama untuk M. em berikan latihan-latihan olah kanuragan di Kasatrian? Mahisa pukat termangu emangu sejenak. Ingatannya Ie Ang pertama telah meloncat kepada saudaranya Mahisa Murti yang ada di padepokan Bajraseta. Namun ia tidak segera dapat menyanggupinya karena ia harus berhubungan lebih dahulu dengan Mahisa Murti. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab pangeran, ada seorang saudaraku di padepokan Bajraseta. Ia em em miliki kemampuan dan ilmu sebagaimana aku sendiri. Jika pangeran berkenan, aku akan em eng hubunginya untuk menanyakan kepadanya, apakah ia bersedia bekerja bersamaku di Kasatrian? Aku tidak berkeberatan. Pergilah, temuilah saudaramu itu dan ajaklah ia menemui aku, berkata pangeran kuda pratama. Jika demikian aku mohon waktu barang tiga hari untuk menemui saudaraku itu berkata Mahisa pukat kemudian. Ternyata pangeran kuda pratama tidak berkeberatan. Setelah em em beritahukan rencananya meninggalkan Kasatrian kepada para pelayan dalam serta menunjuk seorang di antara mereka untuk mewakilinya selama ia pergi, maka Mahisa pukat pun telah meninggalkan Kasatrian. Ia semuat singgah untuk menemui ayahnya, em em beritahukan rencananya untuk em intah agar Mahisa murti bersedia berada di Kasatrian. Demikianlah, maka Mahisa pukat pun kemudian telah meninggalkan kota raja seorang diri menuju kepada pokan bajerasata dengan penuh harapan, bahwa saudaranya akan bersedia bekerja bersamanya di Kasatrian. Kasatrian, perjalanan panjang yang ditempuh seorang diri em emang terasa melelahkan. Namun karena Mahisa pukat em emang acu kudanya sambil berpengharapan, maka ia dapat mengatasi perasaan lelah. Bahkan rasa-rasanya ia ingin berpacu lebih cepat lagi. Meskipun demikian Mahisa pukat em emang harus singgah di sebuah kedai. Kecuali untuk kepentingan Mahisa pukat sendiri, kudanya pun perlu beristirahat, em inum dan makan lumput segar. Baru setelah beristirahat beberapa lama, maka Mahisa pukat segera melanjutkan perjalanannya. Ternyata tidak ada hambatan apapun di perjalanan. Sehingga Mahisa pukat telah sampai kepada pokan bajerasata dengan selamat. Kedatangan Mahisa pukat disambet dengan wajah-wajah cerah. Mahisa murti, wantilan, Mahisa semu apalagi Mahisa amping telah menyatakan kegembiraan mereka atas kedatangan Mahisa pukat. Demikian pula para cantrik yang sudah lama tidak melihat Mahisa pukat di padepokan itu. Hampir tanpa berhenti Mahisa amping bertanya apa saja yang telah dilakukan Mahisa pukat di kota raja. Sekali dua Mahisa semu pun telah menanyakannya pula tentang pengalaman Mahisa pukat selama di kota raja. Dengan senang hati Mahisa pukat pun eme menceritakan apa yang telah dialaminya. Juga keberhasilannya eme eme asuki lingkungan pelayan dalam. Alangkah senangnya berkata Mahisa amping. Mahisa pukat tersenyum. Tetapi ia tidak mengatakan bahwa sebenarnya ilmunya berada pada tataran yang lebih tinggi dari tataran ilmu pelayan dalam pada umumnya. Demikianlah, Mahisa pukat masih belum secara langsung mengatakan niat kedatangannya kepada Mahisa murti. Waktu yang ada dipergunakannya untuk melihat-lihat padepokan yang untuk beberapa lama ditinggalkannya. Bani akhal yang menumbuhkan kembali keterikatannya dengan padepokan itu. Namun Mahisa pukat juga harus mengingat keinginan Sasi. Sasi tentu lebih senang jika ia eme ngabdikan dirinya di istana Singasari sebagaimana ayah Sasi itu sendiri daripada berada di padepokan seperti ini. Sepertinya ada bagian cerita yang terloncati. Mahendra Yege mengetahui dengan pasti perasaan Mahisa murti pada dasarnya berkeberatan atas rencana anaknya itu. Namun ia tidak ingin mendahuluinya meskipun ia yerekin bahwa Mahisa murti tidak akan bersedia eme-em menuhinya. Meskipun demikian Mahendra itu juga bertanya jika Mahisa murti kau ajak untuk berada di Kasatrian pula, siapakah Yeang akan mengurusi padepokan bajeraseta? Ada beberapa orang Yeang sudah sanggup eme melakukannya jawab Mahisa pukat ada paman wantilan, ada Mahisa semu dan para cantrik yang umurnya menjadi semakin tua. Mereka akan dapat eme ngurusi padepokan itu dan mengembangkannya. Tetapi di sebuah padepokan diperlukan setidak-tidaknya seorang Yeang dapat dianggap sebagai panutan. Ia harus eme-em punya iwi bawah cukup atas semua penghuni dan isi padepokan. Setidak-tidaknya hanya untuk sementara ayah. Sebelum aku eme mendapatkan kawan Yeang lain yang eme madai. Jika aku sudah mendapatkannya, maka biarlah Mahisa murti kembali ke padepokan. Namun bagaimana dengan Mahisa murti? Setelah berada di padepokan Mahisa pukat justru eme rasa ragu-ragu untuk menyampaikan maksudnya. Ia tidak sampai hati eme-em biarkan padepokan yang telah dibangunnya itu ditinggal tanpa pimpinan yang cukup berwibawa. Jika ia pergi dan kemudian Mahisa murti juga pergi, padepokan itu benar-benar akan kehilangan panutan sebagaimana dikatakan oleh ayahnya. Karena itu, maka Mahisa pukat masih harus berpikir ulang tentang niatnya untuk mengajak Mahisa murti ke kota raja. Meskipun demikian, Mahisa pukat akhirnya mengatakan juga maksud kedatangannya kepada Mahisa murti ketika mereka tinggal berdua saja. Meskipun agak ragu, namun Mahisa pukat mencerita rakan apa yang telah dialaminya di Kasatrian. Dengan lurut Mahisa pukat mencerita rakan apa yang telah terjadi sehingga akhirnya ia tinggal sendiri di Kasatrian Singasari. Pangeran Kuda Pratama M.M. merintahkan agar aku mendapat seorang yang akan dapat bekerja bersama untuk menangani para bangsawan muda di Kasatrian. Karena itulah, maka aku pulang dan menyampaikan persoalan ini kepadamu. Mahisa murti M. menarik nafas dalam-dalam. Ia tanggap akan maksud Mahisa pukat. Untuk beberapa saat Mahisa murti merenungi maksud Mahisa pukat. Namun seperti yang sudah diduga oleh Mahisa pukat, maka Mahisa murti itu kemudian berkata Aku berterima kasih kepadamu Mahisa pukat, bahwa kau berniat untuk mengajakku masuk ke Kasatrian Singasari. Dengan demikian maka kau telah M.M. buka kesempatan bagiku untuk ikut mengabdi langsung di istana. Tetapi jika aku kemudian juga meninggalkan pada pokan ini, lalu siapakah yang akan mengungsi pada pokan kita ini? Kita sudah mendirikannya, M.M. punya sehingga dapat tumbuh dengan subur. Jika kemudian kita tinggalkan, bukankah kerja YG telah kita lakukan itu akan sia-sia. Mahisa pukat mengangguk-angguk kau kecil. Katanya aku mengerti Mahisa murti. Ketika aku M.M. asuki pada pokan ini, maka sudah terlintas di angan-anganku jawabanmu seperti itu. Berbeda dengan saat aku mendengar perintah pangeran kuda Pratama yang dengan serta-merta aku telah berpaling kepada kemungkinan M.M. bawamu ke Kasatrian. Aku minta maaf Mahisa pukat berkata Mahisa murti kemudian tetapi apakah ayah mengerti rencanamu ini? Ya, ayah pun telah M.M. ngatakan kepadaku kemungkinan sikapmu itu. Karena itu, maka aku dapat mengerti sepenuhnya jawab Mahisa pukat. Sokurlah jika kau dapat mengerti. Aku sangat berterima kasih kepadamu berkata Mahisa murti kemudian. Mahisa pukat M.M. memang tidak dapat berkata apapun lagi tentang niatnya mengajak Mahisa murti M.M. masuk ke lingkungan Kasatrian. Namun demikian Mahisa pukat telah minta pertimbangan Mahisa murti, bagaimana pendapatnya jika ia mengajak Mahisa semu untuk sekedar M.M. bantunya di Kasatrian. Setidak-tidaknya untuk sementara karena Mahisa semu sudah M.M. miliki dasar kemempuan I.M. utuh dari landasan ilmu pada pokan bajera setah. Sepertinya ada bagian yang terpotoh N.G. Mahisa murti termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia berkata aku masih M.M. yang sikan kematangannya berpikir. Ia masih terlalu muda untuk M.M. bimbing anak-anak muda pula. Jika terjadi pergeseran sikap di antara M.M. reka, maka suasananya akan cepat menjadi panas. Mahisa pukat pun mengangguk-angguk kap pula. Ia mengerti keberatan yang diajukan oleh Mahisa murti. Karena itu, maka katanya baiklah. Jika demikian aku akan kembali tanpa siapapun juga. Kami minta maaf, pukat, bahwa kami tidak dapat M.M. menuhi keinginanmu. Aku mengerti. Pada pokan ini M.M. tidak dapat ditinggalkan, jawab Mahisa pukat. Tetapi Mahisa murti pun kemudian berkata meskipun demikian, biarlah aku akan ikut bersamamu sampai ke Singasari. Aku ingin M.M. unjungi ayah barang dua-tiga hari. Aku akan mengajak Mahisa semu dan Mahisa amping. Apakah amping sudah dapat berkuda sendiri pada jarak sejauh Singasari bertanya Mahisa pukat. Aku kira ia sudah dapat melakukannya, jawab Mahisa murti. Sokurlah dresis Mahisa pukat M. Udah mudahan ia cepat menguasai ilmu yang diperuntukkan baginya pada umurnya. Aku kira ia sudah cukup baik. Ia justru mampu menunjukkan kelebihan dari takaran Y.M. seharusnya bagiku, jawab Mahisa murti. Mahisa pukat M.M. angguk-angguk. Ia pun teringat kepada dua orang grem aja di Kasatrian Y.M. sejak semula diasuhnya. Keduanya adalah remaja yang M.M. miliki dasar Y.M. baik sebagaimana Mahisa amping. Katanya di dalam hati mudah-mudahan keduanya mampu menierapi lemus sebagaimana dilakukan oleh Mahisa amping. Tanda petik. Demikianlah, maka keduanya sepakat untuk bersama-sama menempuh perjalanan ke kota raja. Mahisa pukat harus kembali ke Kasatrian sementara Mahisa murti akan mengunjungi ayahnya bersama dengan Mahisa semu dan Mahisa amping. Sementara M.M.R.K. pergi maka Mahisa murti M.M. intah agar wancilan dan beberapa orang cantrik tertua untuk M.M. impin pada pokan itu. Semua kerja kita sehari-hari hendaknya dapat berlangsung dengan baik pesan Mahisa murti. Kami akan berusaha jawab puan tilan. Kami tidak akan lama paman berkata Mahisa murti mungkin hanya tiga hari. Lima hari dengan perjalanan pulang balik. Baiklah. Tetapi jangan lebih lama lagi. Pada pokan ini akan terasa sepi tanpa kalian bertiga berkata wantilan. Mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam. Kepergian Mahisa murti untuk sekitar lima hari sudah dianggap cukup lama. Apalagi jika ia benar-benar meninggalkan pada pokan itu. Maka pada pokan bajera setah tentu akan segera menjadi susut dan bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Karena itu, seandainya Mahisa murti bersedia sekalipun, maka ia M.M.M. berniat untuk mengurungkan maksudnya mengajak Mahisa murti untuk bekerja bersamanya di Kasatrian. Meskipun demikian, maka mereka berdua bersama Mahisa semu dan Mahisa amping berama-sama pergi ke kota raja. Mereka menempuh perjalanan berkuda pada jarak yang cukup panjang. Mahisa semu dan Mahisa amping jang jarang keluar dari pada pokannya. Sejak mereka tinggal di pada pokan itu, M.M.R. rasa betapa lapangnya penglihatannya. Sawah Yeang luas sampai ke kaki Cakrawala. Bukit-bukit Yeang M.M.M. bujur dikejauhan seperti tubuh raksasa dalam dongeng yang sedang tidur nih enyak. Semuanya itu pernah dilihatnya. Tetapi setelah beberapa lama ia berada di pada pokan Bajrasata, maka ia pun jarang menempuh perjalanan jauh, sehingga perjalanan yang dilakukan itu, rasa-rasanya telah M.M.M. buatnya menjadi segar. Langit Yeang bersih, angin semilir lembut, M.M. buat wajah anak itu menjadi semakin cerah. Mahisa amping itu teringat saat pengembaraannya bersama Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan. Mereka berjalan saja tanpa batas waktu dan tujuan. Meskipun akhirnya M.M.M.M. asuki pada pokan Bajrasata. Diluar sadarnya Mahisa amping itu pun telah M.M.M. acu kudanya di paling depan. Sambil mengamati alam yang ramah, Mahisa amping sempat melihat beberapa orang petani yang bekerja keras di sawah mereka masing-masing. Mereka dengan tekun membersihkan sawah M.M.M. dari rumputan liar Yeang tumbuh di antara batang-batang padi Yeang hijau. Mahisa Pukat, Mahisa Murti dan Mahisa Semu emang tidak ingin menempuh perjalanan itu terlalu cepat. Meskipun kuda mereka berlari di atas jalan bulak, tetapi tidak terlalu kencang. Mereka M.M.M. biarkan Mahisa amping mendahului mereka, kemudian berhenti pada jarak yang agak jauh, di bawah petohonan Yeang rindang. Sebagaimana dahulu sering dilakukannya. Bahkan dahulu Mahisa amping Yeang berlari-lari mendahului perjalanan mereka, sempat M.M. manjat pohon-pohon Yeang tumbuh di pinggir jalan. Ketika kemudian matahari melampaui puncak, maka mereka pun telah singgah di sebuah kedai di pinggir jalan itu. Kedai yang terhitung cukup besar. Bukan saja para penunggang kuda Yeang dapat beristirahat sambil eminum dan makan, tetap kuda-kuda mereka pun dapat beristirahat sambil eminum dan makan pula. Ketika M.M.M. Asuki kedai itu, M.A.K. beberapa orang telah berarda di dalamnya. Nampaknya mereka juga orang-orang Yeang menempuh perjalanan jauh. Seorang di antara mereka adalah seorang yang telah berambut dan berjanggut putih. Tetapi orang itu masih nampak kuat dan tegar. Adalah di luar dugaan bahwa orang berambut putih Yeang nampaknya sedang berbincang dengan kawan-kawannya itu berkata aku tidak rela bahwa Sidikara telah em mengkhianati Kam Njangan. Tetapi bukankah M.Pu Kam Njangan akhirnya sudah mengakui kekeliruannya. Ia telah salah langkah sehingga akhirnya ia justru terusir dari kasatrian. Tanda petik. Itulah yang harus dibenahi. Memang agaknya tidak ada lagi jalan kembali ke kasatrian. Tetapi seharusnya Sidikara tidak mengkhianatinya. Aku benci pada orang-orang yang demikian, geram orang berambut putih itu. Tetapi guru Yeang bersalah adalah M.Pu Kam Njangan. Bukan M.Pu Sidikara, berkata yang lain. Omong kosong jawab orang itu apa artinya salah atau benar bagi saudara seperguruan. Yang penting saudara-saudara seperguruan harus hidup dalam kesetia kawanan. Bukan saja saat mereka berguru. Tetapi juga kemudian setelah mereka berada di luar dinding perguruan. Tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk dan Yeang makan paling banyak di antara mereka berkata. Tetapi bukankah M.Pu Kam Njangan M.Mang kalah dan ia pun M.M. ngakui kekalahan itu. Justru pada saat Yeang demikian Sidikara harus tampil. Bukan sebalik Nia malahan berhianat. Jawab orang berambut putih itu. Yang lain pun terdiam. Sementara orang berambut putih itu berkata itulah sebabnya kalian telah kami kumpulkan. Kita akan berbicara dengan Kemenjangan dan Sidikara. Aku berniat untuk menebus kekalahan ini. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan. Tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Tetapi ketika orang tua itu keluar sebenar untuk pergi ke Ukiwan, maka seorang di antara mereka berkata apa sebenarnya yang dikehendaki oleh guru? Semakin tua, ia menjadi semakin berubah. Ia tidak lagi mampu menilai persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan penalasan yang bening. Kita tahu bahwa Kekang Kamenjangan adalah murid yang dianggap terbaik oleh guru. Ia mendapat kesempatan lebih dari murid-muridnya yang lain. Karena itu, bahwa M. Pukam Jangan dikatakan dapat dikalahkan oleh seorang anak muda, maka janggutnya merasa terbakar. Who is the sis yeang lain? Tetapi bukankah guru M. Emang sudah berubah berkata orang yeang pertama? Ia M. Emang menjadi semakin tua. Tetapi ada yang tidak berubah. Aku masih dibiarkan makan sebanyak-banyaknya berkata orang yang gemuk itu. Kawan-kawannya sempat tertawa. Seorang di antaranya berkata kau tidak pernah berpikir lain kecuali makan sebanyak-banyaknya. Apapun yang terjadi di sekelilingmu tidak akan em-em pengaruhimu, asal kau masih tetap dapat makan sebanyak-banyaknya. Orang itu tertawa. Tetapi dengan cepat ia menutup mulutnya.